menyelesaikan studi program Dr. S3 dari Oxford University. Saya juga mengucapkan terima kasih pada para pembahas, Bapak Insinyur World Demar Hasilhan MSI, salam sehat Pak. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Muhammad Harjono, dan juga moderator kita, Dr. Anda MH Tri Pangesti MSI. Kita doakan pada teman-teman yang mungkin hasil swab-nya tidak mengembirakan, semoga cepat sembuh, dan yang sehat supaya tetap sehat. Amin. Baik, Bapak-Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan membuka acara ini secara resmi kepada Bapak Insinyur M. Tangkas. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Santi. Sinta, salah sebut juga saya. Terbolak-balik ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak-Ibu, para pejabat struktural lingkuk KLHK yang sempat gabung, sempat hadir pada kesempatan ini, utamanya dari Dirjen KSDAE. Kemudian Bapak dan Ibu, para pejabat struktural musdikat, mungkin, yang hadir. Kemudian Bapak-Ibu, para pejabat struktural musdikat, saya lihat cukup banyak yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung pada seminar kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bisa bersilaturahmi pada pagi hari ini. Dalam rangka kita juga bersyukur, satu rekan kerja kita, Pak Iding, Ahmad Haidir, ini sudah berhasil menyelesaikan studi S3-nya. Yang tentunya, apalagi ini jauh di Inggris sana, pastilah penuh dengan apa namanya, suka duka di dalam menyelesaikan studi ini pasti ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagaimana diamankan P29, bahwa kewajiban salah satu dari karya siswa S3 yang sudah menyelesaikan studinya adalah mempresentasikan hasil-hasil yang didapat selama S3, mungkin sharing ya, tentang desertasinya, kemudian nanti juga apa namanya, sharing mungkin apa, wawasan yang lain lah, sudut pandang ilmu yang didapat dari mungkin Inggris sana, kemudian bagaimana aplikasi di kita di sini setelah kembali, dan seterusnya, nanti yang paling fokok adalah di policy brief yang akan menjadi satu apa namanya, bahan yang akan disampaikan kepada pejabat pengambil kebijakan yang mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan di dalam membuat satu kebijakan kaitannya dengan tesis atau studi yang sudah dilewati. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, pada presentasi ini, tadi saya sampaikan, kita hanya berbagi ya, sharing, disiminasi, mungkin apa namanya, tentang pengetahuan, artinya, pada kesempatan ini, bukan bukan forum menguji kembali, karena beliau ini sudah dinyatakan lulus dari Universitas, dan kita semua apa namanya, berpandangan bahwa ini merupakan ajang berbagi informasi, pengetahuan, dan wawasan. Namun, di samping itu, yang perlu menjadi apa namanya, concern kita bersama, dan diberikan masukan, dibahas lebih jauh, adalah tadi, policy brief yang sudah disusun oleh Pak Iding ini. Kemudian, barangkali nanti juga proses apa namanya, policy brief ini barangkali sudah ada perbaikan ya, kita, jadi, mungkin nanti kepada Bapak Ibu Pembahas, terutama Bapak Pembahas, dan Bapak Ibu moderator, ini nanti policy brief ini, kalau sudah disajikan, dibahas, diberi masukan, nah ini, tolong bisa dikontrol apa namanya, perbaikannya, sebelum kita lanjutkan kepada tahap berikutnya, untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak Pembahas, Pak Waldemar, dan Pak Haryono, yang sudah berkenan ya, untuk membahas desertasi ataupun policy brief yang akan disajikan, juga kepada Butri ini, yang sudah berkenan untuk memandu jalannya acara ini, jalannya presentasi ini, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan mencapai tujuan apa yang kita kehendaki. Demikian, barangkali beberapa hal yang perlu kami sampaikan, sekali lagi, mudah-mudahan ini merupakan ajang sharing pengetahuan dan wawasan yang sangat baik, bagi kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, presentasi, hasil studi, PNS, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan yang telah menyelesaikan tugas belajar program S3 Doktor, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Bilahi Taufik Walidaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tangkas sudah membuka acara ini secara resmi. Untuk selanjutnya, kepada hidup tripang ST, MSI, kami persilahkan untuk memandu acara ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Sinta, saya juga hampir salah nih, Santi ya, Ibu Sinta, dan Pak Tangkas telah memberikan waktu kepada saya untuk memandu acara ini lebih kurang dua setengah jam ke depan. Mudah-mudahan bisa lancar seperti yang diharapkan tadi. Baik, saya mulai dulu dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini, kali yang kedua, kalau tidak salah, kita berpresentasi secara virtual di tahun ini ya. Sebelum 10 hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kita juga sudah lakukan ya untuk dua presenter sekarang hari ini. kita sangat bangga dan bahagia sekali bahwa Mas Iding, saya manggilnya Mas Iding karena memang jauh sekali di bawah saya dan pernah juga kita Mas Iding ya ketemu itu ya, mungkin di beberapa pelatihan sebelumnya karena beliau adalah fungsional pengendali ekosistem hutan yang di Taman Nasional Kerinci Sebelat. Demikian. jadi selamat pertama tentunya buat Mas Iding telah menyelesaikan tugas belajarnya gitu ya. Dan sebelum memulai, terima kasih kepada semua yang hadir pada saat ini, terutama tentunya kepada para pembahas ini, Bapak Dr. Haryono, sahabat saya, teman saya, guru saya, kemudian juga Mas Waldemar, apalagi ini teman bermain sekali ya dan setiap saat kita bertemu dan berdiskusi. Jadi terima kasih kepada dua pembahas yang juga sudah hadir bersama kita kali ini. Baik, saya akan membacakan data pribadi dari Mas Iding tidak lama tapi untuk mengingatkan kita kembali bahwa Mas Iding ini dari SD sampai SMP itu ada di Kadipaten, tempat kelahiran beliau. Beliau lahir di Majalengka 13 Maret 1983. sangat mudah sekali Mas, sudah dokter sekarang ya Mas. Kemudian yang paling membanggakan kita beliau adalah salah satu dari sekian mungkin ya dari lulusan SKMA di Kadipaten atau SKMA secara umum yang bisa sampai mencapai dokter dalam usia muda. tentunya Mas Gamin ini adalah senior beliau nih kalau tidak salah ya di Kadipaten. Baik, kemudian yang juga sangat membanggakan kita semua Bapak-Ibu dan sekalian bahwa beliau dari S1 sampai S3 ini konsisten gitu ya di Oxford University. Kayaknya memang memanusiakan manusia tadi yang menjadi salah satu hal yang menarik buat Mas Iding tetapi yang jelas tentunya adalah memang beliau di sini adalah dana atau sponsor beliau adalah dari Wildlife Conservation Research Unit yang di Department of Zoology University of Oxford. Jadi memang benar gitu ya selain memang kenyamanan tadi yang disampaikan tadi untuk mencapai sesuatu kita harus nyaman yang kedua memang sponsor beliau ada di sana gitu ya jadi bayangkan langsung keluar negeri dari dalam negeri keluar negeri langsung Oxford gitu ya oke jadi itu sekilas dari data pribadi Mas Iding kemudian Mas Iding ini melakukan suatu penelitian kajian yang menarik menurut saya tentang kucing liar tentang kucing liar jadi disini memang adanya di bentang alam kerinci sebelat dan ini menarik perhatian dari Mas Iding karena penelitian atau kajian ini masih sedikit atau secara umum di belahan dunia ini kata Mas Iding itu belum berhasil banyak yang belum berhasil mengenai apa yang akan diteliti atau dikaji yang diteliti dan dikaji oleh beliau kemudian juga kita lihat aspek konservasi kucing liar yang berukuran kecil sedang ini masih terbatas jadi itu hal-hal yang beberapa yang menarik yang akan disampaikan oleh Mas Iding nanti tentu lebih jelasnya Mas Iding akan lebih banyak menyampaikan gitu ya apapun yang setelah dikaji dan hasilnya seperti apa kemudian saya sampaikan bahwa pembahas kali ini yang pertama nanti adalah Bapak Insinyur Waldemar Hasyolan MSI beliau adalah Widya Eswara Ahli Utama di Pusdikat SDMLHK kemudian yang kedua nanti Bapak Dr. Insinyur Muhammad Haryono MSI kasubdit sumber daya genetik pada Direkturat Konservasi Keanegara Kanan Hayati di Jen KSDAE demikian Bapak dan Ibu data pribadi dari Mas Iding dan siapa pembahasnya kemudian kami persilahkan Mas Iding langsung untuk menyampaikan kami beri waktu Mas Iding di dalam jadwal terat artif adalah 20 menit tetapi nanti kami bisa berikan waktu lebih seandainya memang membutuhkan waktu karena ini memang suatu hal yang menarik demikian kami persilahkan waktu dan tempat kepada Mas Iding 20 menit dimulai dari sekarang Mas Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu yang bernyata semoga sehat muat saya ucapkan terima kasih kepada Pusatria LHK kepada Pak Pak Kapus dan Pak Pak Tangkas juga dua pembahas kami senior kami penutang kami mudah-mudahan pagi ini membawa berkah apa yang saya pelajari bisa memberi manfaat perkenankan sebelumnya saya menyampaikan saya screen dulu Bu saya mau konfirmasi apakah Bapak Ibu sudah melihat layar yang saya bagikan Sudah bagus ya Tertutup lagi Biasa teknologi agak sedikit Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Perkenankan saya menyampaikan sekilas tentang penerbangan saya di Taman Nasional Kerisebelat yang dengan judulnya mungkin yang tidak akan saya bahas tapi tema besar yang saya akan sampaikan pada pagi ini adalah bagaimana mengelola satu alian yaitu dengan penguasaan bioekologi perilaku parameter populasi area inti dan jaringan koridor untuk kata urutan presentasi yang akan saya sampaikan adalah pendahuluan lalu pernyataan masalah yang ketiga adalah metode penelitian yang keempat ringkasan tesis atau disertasi jadi di Inggris itu sistemnya tesis itu untuk S3 disertasi itu untuk S2 jadi kadang-kadang saya menyampaikannya mungkin tesis padahal tujuannya disini disertasi lalu ada beberapa rekomendasi kebijakan yang saya usulkan yang pertama yang pertama bahwa mengolah Kenaikanan Hayati atau Taman Nasional atau KPA KSA kita memerlukan dukungan anggaran perencanaan yang baik juga kita punya roda yang bergerak di frontline staff kalau memikir silah Pak Waldemar itu bahwa ujung tombak ada pohut ada peh dan seterusnya lalu yang keempat adalah krisis resources kita jadi ini adalah sumber kekayaan kita modal kita yang harus kita lindungi lalu yang kelima bahwa Keanekarama Hayati ini adalah aset global milik dunia oleh karena itu kita harus menjadi dengan bangga menjadi bagian dari komunitas global dan yang keenam dengan adanya Keanekarama Hayati kita punya kesempatan untuk melakukan inovasi di bidang sains dan teknologi 6 komponen ini yang saya pikir ini penting untuk bisa menjadi landasan berpikir pengolah-pengolah kawasan pelestarian dan kawasan suara alam ini sebetulnya yang disampaikan oleh Bu Utri bahwa saya meneliti mempelajari 4 jenis satwa liar karnivora yang disebut simpatrik spesies ada kucing emas ada macandahan kucing batu dan kucing hutan bisa dilihat di layar bahwa Bapak Ibu masih banyak informasi yang kosong terutama di kucing batu dan kucing hutan mengapa? karena memang informasi kedua jenis ini sangat jarang dan untuk informasi kucing emas dan macandahan sendiri itu saya mengumpulkan ini meminjam meminjam informasi yang sudah sedia bukan dari Indonesia tetapi dari tempat-tempat lain dari Thailand dari Malaysia yang mereka sudah lebih dahulu melakukan penelitian ini sehingga muncullah disini jadi sebagai pengenalan inilah 4 mesokarnivora yang saya teliti lalu dasar hukumnya apa yang membuat saya melaksanakan penelitian ini bahwa ini adalah bagian dari kegiatan inventarisasi positif potensi kawasan yang dijelaskan oleh Peraturan Dirjen KSDAE nomor 10 tahun 2016 tentang urayan kegiatan-kegiatan inventarisasi potensi di KPA dan KSA dan yang ketiga adalah sebagaimana di layar ada panduan pemantauan populasi Harimau Sumatera Peraturan Dirjen nomor 11 tahun 2017 yang kebetulan disitu saya sebagai lead authornya atas bimbingan dari Pak Waldemar dan senior semua dan yang keempat adalah bagaimana landasan saya juga berpikir tentang sistem informasi KSDAE atau SIDAK ini adalah sebuah lompatan transformasi digital bagaimana data-data dari lapangan dikumpulkan dan tersimpan di pusat empat peraturan ini yang menjadi dasar pemikiran mengapa saya melaksanakan pemikiran ini selain informasi informasi yang secara saintifik memang diperlukan adalah satu keempat jenis ini termasuk masanya informasi bio ekologinya masih minim lalu yang kedua kita seringkali terjebak oleh pengelolaan single species jadi hanya terfokus satu species saja padahal ada banyak species lain yang merupakan indikator sehat atau tidaknya ekosistem lalu yang ketiga sebagaimana tayangan yang ketiga di presentasi saya bahwa data dinamika populasi tidak ada untuk jenis risau dan yang keempat bagaimana menentukan core area area inti dan koridor itu masih lemah artinya kita sudah punya panduan tetapi itu mohon izin saya sampaikan teknologi sudah berkembang teknik-teknik sudah berubah itu perlu kita perbaharu komponen-komponen yang saya lakukan penelitian adalah bagaimana untuk menjawab hal yang sebelah kanan bahwa kelimpahan dan trend populasi masih belum tersedia parameter demografi juga bagaimana perilakunya dan penugaan area inti lalu bagaimana kita merancang pemantauan populasi yang berkelanjutan ini bagian kalau saya yakin ini adalah kalau humornya itu kalau mungkin bapak ibu familiar dengan di youtube itu core of the core inti bagaimana kita melakukan pemantauan populasi berkelanjutan untuk menjawab bahwa kita sekarang harus berubah dari tiger centric menjadi multi-spacias approach menyediakan data dan kita harus tidak lagi meminjam proksi-proksi terkait habitat terkait berlaku dari tempat lain dari negara lain lalu apa yang saya lakukan mudah-mudahan masih terbaca disini akan juga saya jelaskan segelas nanti di slide berikutnya alat utama kami yang saya pakai adalah kamera pengintai jadi ini adalah sebuah survei kolosal di Kedisi Sebelat ada sekitar ratusan camera track yang akan saya jelaskan lalu disini ada biasing two species occupancy temporal density estimate biasing SCCR single species single season occupancy cumulative resistance channel least cost part analysis multi-spacial occupancy jadi ketujuh teknik ini ketujuh metode ini adalah saya sebut cutting edge metode-metode terbaru metode-metode yang sudah robust yang sudah secara ilmiah dipakai terbukti yang dapat mendukung pengolahan karena kerema hayati terutama karnivora atau yang terdeteksi oleh kamera track sekilas menyampaikan lokasi studi saya adalah di Taman Nasional Beli Sebelat dan sekitarnya Bapak Ibu bisa melihat di layar bahwa saya punya tujuh lokasi penelitian yaitu dari urutan pertama di Bumo saya mulai bulan Mei 2014 jadi sebetulnya saya mencuri start disitu saya mulai sekolah bulan Oktober tapi saya meminta izin kepada Kepala Balai Besar karena kalau saya mengikuti waktu tata waktu saya akan sulit bagi saya untuk mengikutinya jadi bulan Mei saya sudah studi start melaksanakan pengambilan data dan disudui oleh Bapak Kepala Balai Besar dan berakhir di Tarang Panggung di nomor tujuh yang paling bawah di peta itu di daerah dekat Lubuk Linggau dilangsungkan dari Januari sampai April 2016 berikut gambaran bagaimana letak studi area saya di kawasan di sebelah bahwa secara komposisi tipe hutan di TNKF dan sekitarnya hutan perbukitan dan hutan sub pegunungan adalah dominan jadi membentuk sekitar 67% lebih dari hampir atau sudah menyentuh angka 2 per 3 oleh karenanya penempatan lokasi studi saya juga lebih banyak di hutan perbukitan dan hutan sub pegunungan kamera pengintai atau kamera trap yang saya pakai yang saya pasang bersama tim dan teman-teman di sana kita membuat grid setiap lokasi kita pakai grid 1 km x 1 km dan jaraknya di situ jadi saya punya 745 lokasi tapi yang bisa dianalisis adalah 671 beroperasi 61 ribu hari aktif kamera mengumpulkan lebih dari 16 ribu foto dan terpenting juga kami juga melibatkan 15 personil pohut peh dan tenaga lapangan di situ yang kita latih secara bergantian untuk melaksanakan pemantauan populasi dan juga ada 5 masyarakat yang secara reguler yang sudah dari tahun 2010 dari 2006 memang kami latih untuk melaksanakan monitoring dengan menggunakan kamera pengintai juga kelopok masyarakat yang ada sekitar di desa-desa yang kami lakukan riset ada 6 mahasiswa dari 3 kampus yang kami fasilitasi untuk melaksanakan riset dan in return mereka boleh menganalisis subset data yang kami hasilkan dan mungkin ini juga bagi Bapak Ibu menjadi pertanyaan bahwa investasi yang dibelontorkan untuk ini adalah hampir 2 miliar nilainya saya juga mau menanyakan kepada Bapak Ibu apakah worth it dengan investasi sebanyak ini ini sekilas tentang bias yang two occupancy two space occupancy bahwa kami melihat fire waste antara spesies A spesies B bagaimana saling pengaruh mempengaruhi ini gambaran grafik yang paling atas sebelah kiri itu bagaimana macandahan berinteraksi secara spasial dengan kompetiturnya dengan kucing emas dan juga dengan masa-masanya jadi sebelah kiri itu artinya saling menjauhi sebelah kanan itu saling overlap ternyata secara spasial satu orang mangsa itu dengan predatornya saling menjauhi dan itu memang natural ketika ada macandahan berarti satu orang mangsanya akan menjauhi juga namun sebaliknya di grafik yang bawah menunjukkan bahwa kucing emas bisa jadi tidak prefer mangsa-mangsa itu karena mungkin dari sisi ukuran masa dan sebagainya jadi ini menimbulkan pertanyaan baru kandidat-kandidat satu orang mangsa yang sehat peliti bisa jadi adalah bukan satu orang mangsa yang menjadi pendukung kelangsungan populasi kucing emas menunjukkan bahwa kita harus melakukan penelitian yang lebih lanjut lalu yang kedua adalah bagaimana saya menilai atau mengetahui pola perilaku aktivitas harian dari macandahan kucing emas dan kelima mangsanya di sebelah kiri adalah bagaimana perilaku aktif macandahan di bagian atas dan bagian bawah kiri adalah kucing emas dan sebelah kanan gambar panel yang lebih besar adalah menunjukkan variasi aktivitas harian pada masing-masing lokasi studi area bahkan untuk spesies yang sama sendiri perilakunya akan berbeda ketika itu kita teliti di lokasi yang berbeda bisa jadi ada faktor ketersediaan mangsa faktor gangguan manusia dan lain sebagainya yang ketiga adalah biasian SCCR spatially explicit capture capture ini adalah pengembangan dari teknik capture capture yang konvensional yang dikembangkan oleh Ula Sekaran beliau juga guru saya dan ini dikembangkan oleh muridnya Ula Sekaran juga guru saya Arjun Gopolaswami bahwa setiap individu satwa punya yang disebut namanya adalah activity center dan semakin jauh satwa itu bergerak dari activity center detection probability akan rendah jadi ini bagaimana menjelaskannya mungkin kita bisa diskusikan ini adalah metode yang dipakai untuk menentukan kepadatan populasi spesies yang bisa diidentifikasi secara permanen artinya bisa untuk harimau untuk badak untuk misalkan kama candahan macan tutur dan sebagainya dan ini sangat robas yang ketiga bagaimana single spesies single season occupancy ini memberi gambaran pola penggunaan habitat berapa persen dari seluruh kawasan TNKS yang memang betul-betul dihuni kita punya tubuh air kita punya sungai kita punya puncak gunung apakah betul itu dihuni oleh satwa-sat tersebut sebagai contoh untuk macan dahan di panel ini di bagian A adalah macan dahan bagaimana dengan hubungan occupancy macan dahan dengan ketinggian pada survei pertama itu menunjukkan bahwa semakin tinggi elevasinya semakin mudah occupancy tapi pada survei kedua semakin tinggi elevasinya semakin tinggi juga occupancy ada apa apakah semakin tinggi tekanan dari bawah apakah memang maksanya tidak ada masih banyak faktor yang memang belum terungkap lalu yang ke selanjutnya adalah ini yang mungkin kalau bisa saya sampaikan ini yang paling membanggakan dari tes saya bahwa dengan metode cumulative resistance kernel dan least cost path analysis kita bisa menduga core area area inti dan jaringan koridor dan ini dikembangkan oleh rekan saya di Wall Crew juga namanya Samuel Cushman dan dia bagian dari kalau di kita itu mungkin push lead bank hoodnya Sam Cushman itu berasal dari Rocky Mountain Research Center jadi beliau mengembangkan metode ini model matematikanya dibangun algoritmanya sehingga muncul bisa menghasilkan pendugaan core area dan koridor dan yang kelima ini sebetulnya belum publish nanti akan saya jelaskan juga bagaimana kita melakukan pendekatan multispies bagaimana data camera trap yang dikumpulkan itu 40 sekian data jenis satwa 39 yang bisa data analisis bisa menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen ini salah satu contohnya bagaimana babi hutan adalah satwa yang paling tinggi abundansnya dan babi jenggot adalah satwa yang paling tinggi di detection problem ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi satwa untuk kalau kita berbicara apex predator harimau itu masih cukup stabil cukup aman ini mungkin akan jadi pertanyaan silahkan dengan senang hati kalau memang ada pertanyaan lanjutan dan juga bagaimana bayesian multispies occupancy ini memberikan informasi kepada kita untuk menentukan area-area prioritas di panel di bawah ini di sebelah kiri yang panel lebih besar adalah overlay antara masing-masing guild jadi disitu ada guild ada carnivora ada flugivore ada granivore dan seterusnya lalu kami overlay yang ini terdiri dari 39 jenis satwa tadi dan disitu ada muncul 6 potensial area of priority artinya prioritas area yang harus menjadi perhatian utama pengolah kawasan dan informasi ini menunjukkan bahwa ada satu kawasan di luar kawasan tanpa nasional yang cukup penting yaitu di hutan lindung matahari sebagai perlindung kawasan perlindungan satwa demikian terkait metode jadi untuk komposisi tesis juga untuk komposisi tesis karena saya punya 5 data chapter artinya ada 5 paper artinya masing-masing data chapter punya introduction punya method punya discussion dan punya hasil jadi ada kalau misalkan kalau disini adalah terdiri dari 5 paper ilmiah dan Alhamdulillah 4 paper sudah publish nanti akan kita saya sampaikan simpulannya adalah bahwa jenis mesokarnivor itu beragam kambungannya menjadikan informasi yang terkait indikator populasi lebih luas sehingga sangat relevan sebagai pengukur kualitas ekosistem lalu mesokarnivor juga satwa penting karena kita bisa belajar tentang studi ekologi dan berlaku bagaimana membutuhkan area inti dan koridor dan juga saya mengusulkan di data chapter terakhir saya bahwa gabungan mesokarnivor multi-space ini adalah profsi yang penting untuk menilai efektivitas pengolahan kawasan dan yang ketiga mesokarnivor juga atraktif kami sebut potent ambassador sebagai duta yang potensial untuk menarik dukungan finansial dari dunia internasional untuk melanjutkan upaya-upaya konservasi sangat penting yang saya sampaikan bahwa studi dan analisis hidupan liar itu harus memberi dampak positif bagi pengolahan dan pengambilan keputusan yang kedua kerumitan dan ketidakpastian yang kita dapatkan dari data-data itu ada data yang memang sangat terbatas datanya binari hanya satu apa ada atau tidak ada hujan tidak hujan itu membuat banyak keterbatasan nyatakan bahwa studi kita ada punya keterbatasan dan saya sudah sampaikan bahwa studi saya punya keterbatasan keterbatasan seperti itu lalu data hidupan liar sangat sederhana sangat terbatas dan juga tidak bisa melakukan percobaan mungkin yang terakhir yang saya sampaikan tadi biasian multi-space occupancy adalah salah satu solusi untuk mengatasi kelemahan ini dan yang keempat ingin saya sampaikan sebagai pengolah kawasan KPA dan KSA penting bagi kita untuk mengetahui ekologi dan perilaku satwa yang ada dalam kawasan kita yang kedua adalah bagaimana mengetahui kepadatan dan iman kepopolisiannya bagaimana penggunaan dan proposes habitatnya dimana mereka di area inti dan bagaimana mereka bergerak dan yang terakhir bagaimana kita membuat pemeringkatan prioritas konservasi intervensi konservasi dan tindakan-tindakan lainnya empat hal ini yang menurut saya sangat penting disampaikan oleh karena mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut dan sekilas tentang review saya ini hanya saya akan flash saja Bu mudah-mudahan masih ada waktu bahwa untuk data chapter pertama ini adalah judulnya adalah Sumatera Mesocarnivores Small Medium Size Wild Village of the Critical Landscape pemimbing akademik saya Prof. David MacDonald dan Dr. Matthew Linky dan penguji saya adalah Prof. Yadwin El-Malhi dan eksternalnya adalah Dr. Matthew Strubik dilaksanakan di tanggal 18 Desember Alhamdulillah saya lulus dengan predikat no correction artinya tanpa perbaikan itu adalah penilaian tertinggi yang bisa diperoleh oleh mahasiswa di field di Oxford University jadi setiap itu begini Pak untuk data chapter kami adalah bagaimana kita mengetahui data ekologi dan perilaku data chapter kedua tentang kepadatan populasi data chapter ketiga tentang dinama kepopulasi data chapter keempat tentang proporsi hunian dan area intis juga koridor dan yang kelima sebagai pembungkus adalah bagaimana kita melakukan pendekatan multispesies ini data chapter pertama saya sudah publish di PLOS ONE tentang interaksi spasial dan temporal untuk macandahan dan kucing emas juga maksa-maksanya data chapter kedua bagaimana kepadatan macandahan ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia jadi semakin tinggi aktivitas manusia semakin rendah kepadatan macandahan ini adalah warning ini adalah peringatan bahwa kita tidak bisa menyepelekan kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan di dalam kawasan KPA dan KSA yang ketiga adalah bagaimana dinamika populasi dengan membandingkan survei terdahulu juga ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif dalam arti melakukan ilegal logging dan sebagainya itu sangat berpengaruh terhadap dinamika populasi satwa liar dan yang keempat bagaimana kombinasi mozaik landscape antara hutan lahan pertanian tahunan dan satwa liar yang saya wakili oleh jenis village itu saling terkait dan saling berinteraksi saling membutuhkan artinya agak itu jenis-jenis ini dapat bertahan dapat hidup di daerah-daerah yang memang lebih terbuka dan yang kelima ini masih badam preparation saya finalisasi bagaimana menentukan prioritas pengelolaan prioritas spasial intervensi konservasi dengan pendekatan multi-spesies mudah-mudahan ini akan segera terbit dan bisa menjadi salah satu sumber referensi kita dalam mengelola kanak-kanaman hayati ini sebagai contoh disini yang paper keempat Bapak Ibu mungkin kalau bisa tertarik untuk bagaimana mempelajarinya bagaimana saya dan tim dan para penulis menyusun langkah-langkah kerja untuk menentukan area inti dan area koridor berdasarkan data kamera jebak atau kamera pengintai dan ini sudah di-approve artinya sudah published mudah-mudahan bisa berguna sebelum saya menyampaikan usulan policy brief atau usulan perubahan atau perbaikan policy saya izinkan izinkan saya untuk mengutip bahwa Vice Chancellor University Oxford menyampaikan Oxford bukanlah tempat dimana seorang mahasiswa bergantung bergantung untuk diberitahu untuk berpikir bahkan kami itu berpikir pun tidak dikasih tahu kamu pikir sendiri jadi desain survey metodologi bagaimana saya engage dengan para pihak bagaimana saya melakukan analisis dan sebagainya itu adalah hasil perasaan otak saya Oxford memberikan dukungan yang luar biasa dalam arti jutaan judul buku ratusan ribu judul paper lingkungan yang sangat mendukung dukungan-dukungan dari rekan kerja dari peers dan dukungan-dukungan dari supervisor yang secara moral maupun secara mental material untuk mendukung perasaan riset ini jadi mungkin yang tadi saya sampaikan memanusiakan manusia memang betul ketika kita mengalami perjalanan PSG itu sangat-sangat berat perjalanan yang sendirian lonely journey dan disitulah rekan kerja kita habitat kita lingkungan kerja memberikan dukungan jadi yang ada di Oxford adalah bukan kompetisi tetapi kolaborasi mudah-mudahan ini nilai ini yang ingin saya bawa ke unit kerja yang akan saya tempati nanti berikut adalah rekomendasi kebijakan ada tiga yang yang perlu saya sampaikan disini yang pertama adalah penguatan dan pengayaan peraturan terkait IPK yang alhamdulillahnya untuk revisi peraturan Menteri LHK tentang inventerasi dan inventerasi berlangsung dan saya beberapa kali ikut terlibat dalam penyusunannya atau penentuannya terutama terkait bidang KSDAE dan juga terkait Perdirjen KSDAE nomor 10 tahun 2016 tentang penjelasan Permen LHK tentang inventerasi dan juga Perdirjen 11 2017 tentang pemantauan populasi Harimau bagaimana itu dikembangkan tidak hanya mencakup Harimau tetapi semua jenis hatwa yang terdeteksi kamera track terutama terkait data analisis dan pengembangan lalu yang kedua adalah membangun Science Hub dan menciptakan pengetahuan bersama ini saya adopsi dari skema bisnis antara company dan researcher mungkin kalau kita ganti bahwa company ada sebagai government bagaimana government interest dan research internet saling berkolaborasi untuk menciptakan pengetahuan bersama yang bisa bermanfaat untuk society untuk bangsa dan untuk negara lalu yang ketiga bagaimana menyempurnakan peraturan dirijen KSDA tentang sidak jadi dalam sidak itu ruang lingkupnya hanya meliputi jenis data pengelolaan data dan penjelenggaran sisa informasi sementara penjelenggaran petelahan dan pengembangan itu belum dimasukkan disini terberkait dengan usulan saya nomor 2 bagaimana adalah kita menggandeng rekan-rekan mitra kerja dari kampus dari praktisi dari pusdiklat dari BDK proses ini lebih cair kemarin saya juga menghadiri menyampaikan materi untuk World Macrobiome Day dan kebetulan kepala BRIN hadir disitu menyampaikan bahwa kolaborasi itu bukan institusi tapi person to person itu yang harus berkuat institusi sebagai wadah yang menjadi habitat yang menjadi ekosistem yang menyuburkan jangan malah menjadi penghambat jadi akan kedepannya riset dan sebagainya itu akan lebih banyak dilakukan oleh swasta menurut kepala BRIN dan mungkin saya kira dalam konteks ini kita juga harus mengadopsi itu harus luwes harus bisa meng-embrace perubahan sehingga penelahan dan pengembangan itu bukan hanya menjadi domain KLHK atau KSDS saja tetapi juga itu adalah komitmen adalah ruang gerak untuk bekerja bersama ini yang saya sampaikan bagaimana tadi berkait 3 hal tadi saya mengajak saya bahwa untuk menuju penguatan pengolahan hidupan dia berbahasa science kita perlu science hub yang itu merupakan mangkok wadah ataupun ruang dimana kita bisa belajar dari empirical based knowledge ada intermediary resources dan juga experiential wisdom yang alhamdulillah sudah saya tulis di forest digest dan itu sudah dibaca banyak orang yang kedua adalah full of knowledge bagaimana kita menciptakan keahlian dan pengetahuan open minded terbuka kolaboratif dan bekerjasama artinya kita harus punya sifat yang asertif sebagai pengokalasan asertif artinya kita percaya diri dengan apa yang kita lakukan kita tahu apa yang kita kerjakan tetapi juga siap berkolaborasi siap bekerjasama dengan semua orang dan yang ketiga adalah bagaimana menciptakan international outlook jadi beberapa kesempatan lalu saya sempat berdiskusi dengan Pak Abdul Hakim Kepala Birodor Kepegayan bahwa di 2024 PNS kita harus harus punya daya saing internasional bagaimana kita menciptakan PNS yang bisa bekerja di kelas internasional di skala regional dan saya yakin ketika saya mengikuti beberapa meeting beberapa training di wilayah regional orang Indonesia punya kemampuan lebih punya kemampuan komunikasi yang lebih punya dasar ilmu pengaturan yang lebih dan dari itu kita harus berdiri tegak harus kita bisa berdiri di panggung regional ataupun panggung internasional dengan menguasai bahasa global yaitu data matematika dan bahasa Inggris dan yang keempat adalah bagaimana kita menyongsong menyambut discoveries bagaimana embrace new discoveries bagaimana kita memasuki era wildlife management 4.0 mungkin 5.0 sekarang harus inovatif dan yang terpenting stubborn saya tidak bisa tidak bisa selesai S3 dari Oxford dan Alhamdulillah selama 5 tahun terakhir merupakan universitas dengan ranking satu dunia turut-turut kalau saya tidak stubborn kalau saya tidak keras kepala kalau saya tidak gigih dan terima kasih atas dukungan dari TAPUS Diklat dari Kepala Birokopegawian dari Pak Dirjen KSDAE dari pimpinan saya di TNKS dan seterusnya tanpa dukungan mereka dan juga doa teman-teman saya di SKMA tanpa hal itu dan juga keluarga saya mungkin saya tidak akan menyaksikan sekolah ini lalu sedikit saya menyampaikan bahwa apa yang saya cita-citakan setelah selesai ini life beyond to implement science-based conservation and management in Indonesia through informing or becoming one of decision makers with good science but practical solution jadi cita-cita saya bagaimana apa yang saya pelajari bisa memperkuat pengolahan hidupan liar berbasis science inventarisasi potensi kawasan berbasis science melalui dengan cara menyampaikan kepada para policymaker atau mungkin saya bagian jadi policymaker dengan cara-cara praktis good science dan juga tetapi praktikal artinya bisa diimplementasikan demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan apabila ada pertanyaan pembahasan dari Bapak pembahas sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih dan saya sangat mengharapkan masukkan terutama sisi dari policy brief karena saya ini baru bagi saya mudah-mudahan apa yang yang saya sampaikan bisa memberikan apa saya sangat mengharapkan masukkan dari Bapak-Bapak pembahas saya kutip ada kata-kata minang disini karena saya lama saya lama di Sumatera Barat dan hampir menjadi semando jika rimbo indak barajo ijuak inda basaga sawah inda bapaga dan negari inda bahulu balang ketika hutan tidak punya raja lagi artinya atap kita tidak ada pengikatnya sawah kita tidak berpagar dan negeri kita tidak berpemimpin sudah pasti hidup akan menjadi sengsara demikian terima kasih atas perhatiannya dan disini saya sampaikan beberapa logo yang saya tidak akan bisa selesai kalau tidak ada dukungan dari pendanaan ataupun logistik ataupun in-kind support dari pihak-pihak yang ada disini mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan terima kasih dan dengan sehati saya menerima masukan arahan dari Bapak-Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah walaupun lebih 12 menit dari apa yang kita targetkan tadi tidak apa-apa karena ini memang merupakan hal yang baru yang merupakan tadi dikatakan suatu kebanggaan juga oleh Mas Iding ada dalam satu metodologinya itu bagaimana bisa melihat begitu ya Mas tadi tentang apa yang disebut dengan menduga core area dan core koridor tadi itu salah satunya itu dari tujuh metode yang digunakan dan salah satunya untuk menduga itu menjadi kebanggaan dari tesisnya apa disertasi kalau kita disebut disini disertasi Mas Iding jadi tidak apa-apa buat teman-teman yang lain sebelum memberikan pertanyaan atau ingin tahu lebih banyak kami akan memberikan kesempatan dulu kepada para pembahas ini ya jadi pembahas pertama Bapak Insinyur Waldemar Hasyolan kemudian nanti Bapak Ariono kami berikan waktu lumayan cukup lama Mas Waldemar untuk pembahasnya sekitar 25 menit nanti mungkin bisa interaktif juga ya Mas Iding langsung mungkin ada yang ditanyakan jadi tidak usah menunggu sehingga waktu kita bisa efektif demikian silahkan Mas Waldemar kami persilahkan baik terima kasih Mbak Tri atas kesempatannya untuk saya selamat pagi Kang Iding sukses ya selamat kembali datang di Indonesia dengan metode yang baru terima kasih baik saya share screen ya nunggu nunggu Pak silahkan karena ini menarik ini jadi supaya semua juga ikut kelihatan sudah dibesarin aja Mas baik ini saya mencoba dari hasil penelitian Kang Iding itu untuk masukkan kalau dari segi teknik semua sudah luar biasa jadi inilah sebetulnya kalau ada kepegawaian ini ada bagian kepegawaian peh utama itu ya seperti ini tapi sayangnya belum ada peh utama masa harus jadi WI utama kalau sekitar sih seneng itu dan ini memang betul-betul adalah manajemen populasi satwa liar terbaru saya saja hanya baru dua itu yang baru bisa itu seperti single okupansi capture and recapture yang terbaru yang tadi sampai tujuh itu tambah pusing jadi memang ini Kang Iding ya harus itu apalagi masih muda jadi ini betul-betul ilmu ini untuk memperkuat bidang konservasi konservasi itu tidak hanya di kawasan konservasi tetapi di kawasan landscape semua jadi saya sangat setuju sekali kesimpulan dari Kang Iding kontes kebijakan ini yang selama ini itu sangat kecil untuk satwa liar sangat sedikit sekali bahkan beberapa spesies kucing kecil atau yang menengah itu ukuran menah itu sama sekali tidak ada datanya lalu kedua juga bahwa memang pengelolaan konservasi ini tidak bisa perkawasan-perkawasan itu harus skala landscape skala landscape nah landscape ini kan digunakan oleh macam-macam pengguna ada perkebunan ada hati ada hutan produksi ada lain-lain lah hutan adat dan lain-lain nah padahal itu adalah tadi bagian Kang Iding bilang itu adalah bagian dari habitat apakah itu berbentuk koridor apakah itu berbentuk area bernilai konservasi tinggi yang menyangga dan lain-lain nah kembali bahwa semua itu akan bisa diatasi kalau kita memiliki teknologi yang cukup banyak hal yang kita lakukan penggunaan kamera trap saja itu sudah berapa melahirkan mengumpulkan data-data informasi yang sangat penting perilaku satwa tadi lalu bisa teritorial dan penyebaran dan lain-lain sehingga kalau saya melihat dari rumusan operasional tadi untuk membangun suatu kebijakan itu ada tiga dari yang saya pelajari itu semua yang pertama metode okupansi dan capture air capture dan tujuh lainnya itu adalah salah satu implementasi yang melakukan pendekatan informasi bioekologi dari satwa liar prioritas juga digunakan untuk mematuhi yang waktu itu hanya single species yang itu harimau sumatra tadi kan pendekatannya itu dari harimau sumatra itu ternyata itu bisa untuk satwa family kelompok kucing besar kucing kecil dan lain-lain bahkan untuk siapa yang lain itu bisa juga digunakan yang kedua penggunaan teknologi itu menjadi suatu hal yang sangat wajib untuk dilakukan kalau kita ingin mengembangkan atau mengetahui data dan informasi tentang satwa liar tanpa itu akan sulit kita melakukan perkira-kiraan saja apalagi kalau dilakukan dengan metode jarak jauh yang ditinggal tentunya akan lebih dapat lagi data yang valid dan original di lapangan ketiga kita ketahui bersama tata guna lahan kita kan fragmentasi habitat berjalan terus ini sehingga suka atau tidak suka maka pelaksanaan konservasi ini harus dilaksanakan secara landscape tidak mungkin teman-teman hanya melakukan pengkonservasi di kawasan TNKS saja tanpa melihat area di luarnya melakukan kawasan konservasi harimau atau kucing itu di Waikambas saja tanpa di luarnya itu menjadi hal yang tidak memungkin lagi karena akan terus jatuh populasinya sehingga polis briefnya yang disampaikan oleh Kang Iding informasi e-log kita disampaikan cukup banyak itu betul semua karena ini akan menjawab yang harus kita jawab oleh karena itu untuk melakukan ini perlu kebijakan-kebijakan yang diterbitkan agar semua pihak itu melakukan tanggung jawab yang terkait siapa melakukan apa dan di mana itu akan menjadi satu kesatuan tidak bisa kita konservasi gajah hanya di Waikambas saja yang lain tidak dikonservasi yang di hutan masuk di area pengguna APL tidak ada tindakan konservasi tidak bisa itu harus memulakan satu kebijakan dan juga pilihan rekomendasi tadi jenis jenis mesokarnivora itu macam-macam dan jenis ini bisa dijadikan indikator yang selama ini hanya adalah satwa-satwa payung tropik contoh harimau dan lain semua lari ke sana padahal banyak lain yang mengikuti yang bisa dijadikan indikator untuk menilai kesehatan atau habitat demikian juga satwa misok itu juga bisa dijuga untuk menjadi menggalang pendanaan karena selama ini kita masih pada spesies-spesies yang flag spesies lah yang terkenal mudah namanya contoh gajah harimau komodo ini bisa digunakan mulai dari sekarang saya kira masih banyak orang yang pencinta satwa liar demikian rekomendasi untuk peraturan dirjen tadi bagian penambahan lalu membangun sistem peningkatan kapasitas SDM ini terkait dengan peran pusat diklat menerbitkan regulasi dirjen itu tentang SOP standarisasi baik yaitu akan saya melihat dari apa yang sudah dimasukkan tadi oleh Kang Iding saya setuju semua dengan hasil-hasilnya apapun itu sudah akurat sekali dan memang menjawab kebutuhan kita sekarang jadi kalau saya pengalaman saya sebagai pengelola kawasan hutan itu ada tujuh prinsip pengelolaan hutan yang pertama pengelolaan hutan harusnya berbasis riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu wajib kalau kita mau mengangun hutan itu menjadi baik atau lestari nah ini sudah dilakukan oleh Kang Iding dengan metode yang baru lalu peran penggunaan teknologi jenis kamera trap dan lain-lain lalu pengelolaan hutan haruslah berbasis landscape tadi sudah dijawab bahwa itu tidak bisa melakukan konservasi hanya berbasis pada kawasan tapi harus landscape lalu pengelolaan hutan haruslah berbasis multifungsi hutan kita itu macam-macam ada hutan produksi dan itu semua adalah juga akan terdapat pada core-core inti dari satwa liar tadi termasuk area-area hutan produksi maupun HTI pengelolaan hutan haruslah berbasis sosial dan budaya dimanapun tadi memanusiakan manusia itu hal biasa tetapi memanusiakan satwa liar itu yang luar biasa bagaimana kita menempatkan satwa liar itu untuk berdampingan dan hidup bersama dengan kita tanpa merusak habitatnya ini yang sedang dikerjakan Kang Iding kan itu karena beliau itu sudah paham bagaimana memanusiakan manusia dan mengalaminya bahwa sekarang lebih tinggi lagi bagaimana memanusiakan satwa liar supaya hidup bisa bermanfaat bagi kita semua dan ekosistem tidak rusak lalu pengelolaan habitat harus berbasis multi pihak tadi kan teman-teman sudah sampai semua sudah masuk disitu lalu pengelolaan hutan harus berbasis tapak jadi harus dibikin core intinya dimana lakukan itu dimana itu sudah terjawab semua yang terakhir adalah kebijakan tadi pengelolaan hutan itu harus berbasis penegakan hukum apapun kebijakannya kalau tidak pernah ditegakkan aturan itu itu waste saja dari hal itu saya coba gambarkan apa yang dimasukkan oleh Kang Iding dalam suatu tatanan prinsip pengelolaan hutan ini kita lihat disini tadi kan Kang Iding coba metode teknologi dan monitoring populasi tadi yang sudah dikembang itu kan diterapkan pada tatanan landscape kalau kita landscape itu kita bicara landscape maka di dalamnya itu ada bentuk kawasan hutan ada bentuk non-kawasan hutan ada juga yang disebut kawasan ekosistem esensial non-kawasan hutan ini perkebunan kita harus ingat perkebunan pun ada yang menjadi koridor satwa liar bisa juga mendaji tempat mencari makan satwa liar juga kawasan lainnya hutan konservasi hutan lindung hutan produksi mereka memiliki areal-areal penilai konservasi tinggi ABKT yang sudah disediakan bahkan sudah dialokasikan persoalian apakah ABKT itu ada yang mengelola apakah siapa yang mengelola ABKT itu ini yang masih belum clear demikian juga begitu kita bicara landscape maka di dalamnya pasti ada para pihak disitu ada unsur pemerintah disitu ada unsur pengusaha ada unsur akademisi unsur masyarakat dan unsur media nah ini yang harus ikut terlibat semua nah di tingkat apa di tingkat landscape juga ada sosial dan budaya masyarakat yang mereka masing-masing memiliki dan hidup disitu dengan segala macam karakter dan budayanya nah mereka harus terlibat nah ini semua akan diimplementasikan itu pada areal di tingkat tapak jadi tidak hanya konsep-konsep itu harus diimplementasikan di tingkat tapak dimana sih side-sidenya itu yang perlu dikembangkan agar landscape ini menjadi nah kita hafal dari sini maka sangat jelas sekali maka untuk menggerakkan atau memotivasi atau mewajibkan atau untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikelola karena ini para pihak yang cukup banyak bermacam-macam maka yang sangat tepat itu bagi saya adalah kebijakan pemerintah yang perlu dibangun dalam hal ini minimal adalah kebijakan teknis pemerintah yaitu yang diwakili oleh kementerian dalam hal ini lebih tepatnya kementerian kehutanan lingkungan hidup dan kehutanan bisa juga kementerian dalam negeri nah tapi minimal semua masukan itu karena yang memiliki otoritas untuk membangun norma dan standar NSPK itu adalah bidang konservasi dan satwa liar ini adalah kahlilaka maka mestinya kahlilaka yang membangun ini sehingga semua kemerintian dari para pihak itu akan mengikut itu jadi itu ini saja tambahan kalau tadi Kang Iding itu kebijakannya itu di tingkat dirjen itu betul itu untuk tingkat implementasinya saja tetapi payung yang besar kebijakannya itu adalah kementerian LHK nah teknis pelaksanaannya itu tadi ada yang ditambahkan tadi per dirjen ditambahkan yang hanya harimau itu bisa sahibnya juga untuk beberapa satwa dari kondisi ini sehingga tadi sudah jelas untuk keterbanan tadi ada menteri LHK lalu untuk melakukan inventarisasi teknik dan catwa liar kelompok kucing dan lainnya nanti yang multispesies itu maka diterbitkan oleh Direkturat Jenderal SDAE jadi kalau Kang Iding tadi bicara soal harimau yang tadi peraturannya ditambahkan ini oke jadi itu memang tingkat implementasi di lapangan jadi siapapun nah ini kalau bicara seperti ini tema teknik dan tadi yang yang kebijakan kementerian itu tidak bicara kawasan konservasi dan kawasan hutan tetapi semua kawasan hutan konservasi dan lain-lain itu minimal semua pelaku yang pengelola areal kawasan itu minimal harus melakukan inventarisasi dan monitoring satwa-satwa liar yang ada di wilayahnya bagi contoh banyak sekali areal-areal HBKT di HTI areal-ABKT di perkebunan itu tidak pernah tahu itu yang di wilayah konservasi saja Kang Iding bilang itu tidak belum semua diketahui apalagi area yang diluar kawasan konservasi inilah pentingnya tadi penerbitan kebijakan teknis dari Kementerian LHK karena Kementerian LHK yang memiliki otoritas untuk menetapkan nor SPK bidang LHK termasuk di dalamnya adalah pengelolaan satwa liar yang kedua dari inventarisasi monitoring SUP-nya itu adalah detijen itu sudah cukup tinggal ditambahkan juga yang paling penting yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana yang disampaikan Kang Iding betul itu bagaimana ada protokol pelenggaraan data satwa liar data satwa liar di area HTIA HTIB apakah ada di KPHP atau di KPH lalu kalau ada itu kemana datanya ini apakah akan terus aliran protokolnya ini sampai kepada tingkat Kementerian yaitu sebagai otoritasnya ada Tijian KSTIA yang ini yang Pak Iding sampaikan tadi ini yang perlu tidak dibangun penanganannya jadi itu kebijakan yang diperlukan saya setuju sepakat sekali hanya saya tambahkan tadi Kang Iding itu yang peraturan LHK Kang Iding kan hanya bicara konsep-konsepnya bagaimana para pihak nanti kan para pihak akan terapat itu tapi narasumber source-nya itu Kang Iding kan lebih menguasai bagaimana bicara mulai dari satwa liar besar harimau kucing besar sampai ke yang kecil akan terlihat metodenya kan hampir-hampir sama intinya bagaimana melakukan konservasi satwa liar secara umum tapi induknya sudah ada kebijakan diperlukan demikian juga penerapan metode tadi okupansi dan tujuh tadi ya karena saya tahu cuma dua jadi ternyata banyak sekali yang sudah disampaikan itu tinggal ditambahkan Kang Iding nah inilah yang perlu kapasitas-kapasitas ini yang perlu pada para pegawai KSTM HLHK juga pengelola-pengelola areal di luar KHLHK itu di KPHP di KPH di KPH ada di KSDA ada lalu di TN ada dan juga pemegang-pemegang izin ini perlu mereka melakukan ini sehingga semua itu terkoneksi jadi ada koridor-koridor itu tidak hanya untuk salatualiar tapi juga ada koridor-koridor data informasi yang secara virtual bisa digunakan ini yang perlu dibangun pengguna metode teknologi sebenarnya banyak saya contohkan bagaimana dengan mempelajari dengan perlengkapan yang sangat sederhana yaitu kamera trap itu baru kamera trap ini kan teknologi yang cukup modern tapi yang sangat sederhana masih banyak lagi itu mungkin saya kasih contoh sedikit saja ya bagaimana penggunaan ini dari Kang Iding juga ini kucing emas ternyata kalau kita melihat kucing emas ini itu perdufolis atau karakal ini ini kan belum muncul oh belum muncul ya belum di share mungkin Pak oh iya sama dengan slide yang sama atau di beda sorry sorry kalau gitu ya di pilihannya ada pilihan Windows yang mau di share oke oke kemudian Terima kasih. 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 Ini pentingnya upaya-upaya modern, cara-cara baru dalam pengelolaan habitat dan satwa liar. Saya kira itu, sebagai contoh, ini Kang Idin nanti ngisiin ini. Kita harapkan Kang Idin nanti. Kipus Diklat itu sedang menyusun suatu training internasional malah. Terkait analisis ekosistem untuk di Indonesia. Yaitu mulai dari penggunaan drone, rapid survey, sampai kamera trap, sehingga semua itu yang dengan kamera trap itu akan bagaimana belajar behavior, lalu habitat, teritoli, nais, dan lain-lain. Juga bagaimana land use forest stratifikasi habitat ke atas. Dan ini bisa dilakukan secara virtual. Inilah perlunya Kang Idin itu harus deket-deket Jakarta ibu kota lah. Soal nanti ibu kota pindahnya ke Kaltim, ya pindah ke sana kan. Tetapi selama ibu kota di sini, ya harus deket-deket ibu kota ini. Ini saya minta untuk teman-teman dari kepegawaian. Juga untuk kembangkan PEH utama. Kan PEH utama ini masih madi ya. Polehood saja sudah ada polehood utama. PEH ini yang begitu ilmunya mendunia, belum ada sampai ke pengembangan. Nah ini pentingnya Kang Idin itu di samping mengawal pengembangan manajemen populasi dan habitat modern. Tidak kebijakan pengembangan keluar. Juga mengawal bagaimana menginisiasi semua. Supaya jabatan fungsi PEH ini pada tingkat utama atau ahli utama lah sudah ada. Sekarang baru ahli. Baru ahli madia nih Kang Idin. Ini harusnya kan gurunya PEH ahli utama yang bikin ini. Kan gitu. Jadi akanglah yang membangkannya. Baik saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Dan kesimpulannya dari semua itu. Yang pertama adalah hasil penelitian dilaksanakan oleh Sedara Idin Ahmad Haidir sangat tepat dan sangat dibutuhkan untuk diterapkan dalam skala landscape. Juga dalam skala nasional. Nah ini artinya untuk seluruh Indonesia. Dalam rangka percepatan dan mendorong para pihak melaksanakan inventarisasi dan monitoring populasi kucuran-kucuran kecil. Sedang termasuk besar dalam skala landscape diperlukan peraturan Menteri LHK tadi. Karena ini yang akan mendorong sudah mengikat semua. Dalam rangka kelancaran kesesuaian pengumpulan dan pengumpulan data informasi. Jadi diperlukan peraturan Dirjen KSDIA tentang panduan teknis inventarisasi dan monitoring kucing besar, kucing sedang, kucing kecil. Syukur-syukur ini bisa dikaitkan dengan satwa liar yang lain. Sehingga dalam satu permanent plot atau monitoring itu tidak hanya satu spesies tapi multi-spesies. Jadi yang penting adalah peraturan Dirjen KSDIA terkait protokol pengelolaan data dan informasi tentang satwa liar. Saya kira itu masukan dari saya. Selamat. Sukses selalu. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Saya kembalikan Putri. Terima kasih Mas Waldemar sudah membahasannya ya. Sebenarnya hal-hal yang disampaikan Mas Waldemar itu lebih kepada mendukung gitu ya. Apa yang sudah dihasilkan atau direkomendasikan oleh Mas Iding ini. Jadi tujuh prinsip pengelolaan hutan tadi yang menjadi kata kunci kalau saya lihat di dalam hal menyampaikan pembahasan ini. Tapi nanti Mas Iding jawab langsung ya. Tapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada pembahas kedua dulu biar langsung aja. Karena tadi tidak ada interaktif di antara Mas Iding dan Mas Waldemar. Kemudian waktunya juga cukup 25 menit digunakan. Sekarang langsung dulu kepada pembahas kedua. Nanti bisa dirangkum langsung Mas. Siapa tahu ada beberapa hal yang mungkin sama seperti itu ya. Tetapi yang jelas tadi sudah disampaikan mendukung apa yang dihasilkan dari disertasi ini. Pada Pak Haryono kami persilahkan waktu dan tempat. Ada waktu sekitar 25 menit Pak. Kita berikan waktu dipersilahkan. Baik. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak semua peserta webinar. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada Kang Iding atas capaiannya ini. Tidak mudah bisa kuliah di Oxford. Apalagi beliau katanya dari S1 sampai S3. Ini kesempatan yang luar biasa dan perlu disyukuri ya. Disyukuri bukan hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi bagaimana ilmu itu bisa ditularkan kepada yang lain. Bagaimana ilmu itu bisa didayagunakan. Baik pada tataran kebijakan maupun tataran teknik di lapangan. Saya kira itulah bentuk-bentuk mensyukuri ilmu yang didapat. Saya melihat Pak Iding ini etos kerjanya luar biasa. Etos kerjanya luar biasa. Dan ini saya kira menjadi kebanggaan bukan hanya kita. Tetapi khususnya juga kepada teman-teman PEH ya. Pengendali ekosistem hutan di mana ada salah seorang keluarganya yang sudah berhasil menyelesaikan program doktor di Universitas Bergengsi di dunia ini. Saya kira ini suatu kehormatan dan apresiasi kepada Kang Iding dan teman-teman PEH semua. Penelitian Kang Iding ini saya lihat cukup menarik dan menantang ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena jenis kucing ukuran kecil menengah itu memang sangat langka. Yang kedua, dia beriproduksi sangat lambat. Sehingga sulit didapat. Karena sulit didapat, jarang orang tertarik untuk meneliti jenis-jenis kucing ini. Dan karena tidak ada data, karena tidak ada yang meneliti, tidak ada yang survei, akibatnya intervensi manajemen terhadap jenis-jenis kucing ukuran kecil dan menengah ini, ini sangat rendah. Mungkin kalau kita lihat di UPT-UPT KSDAE data atau anggaran yang disediakan untuk melakukan konservasi terhadap jenis ini mungkin sangat minim. Atau mungkin malah banyak yang belum ada. Lebih tertarik mungkin kepada jenis-jenis kucing besar seperti harimau. Pak Waldemar dulu di Bukit 30, di tempat-tempat lain di Pulau Sumatera itu mainnya di kucing besar, harimau. Dan banyak sekali data-data yang sudah dihasilkan oleh beliau. Tetapi saya lihat belum banyak data terkait dengan jenis kucing kecil dan kucing besar ini. Itu hal yang saya anggap penelitian ini menantang. Kemudian penelitian ini cukup menarik karena ini analisisnya komprehensif. Analisisnya sangat komprehensif dengan menggunakan tujuh metode baru. Tadi saya dengar sekali ada tujuh metode baru yang digunakan oleh Kang Eding ini untuk menganalisis data-data lapangan yang begitu banyak. Dan tentunya data lapangan itu tidak bisa dianalisis dengan cara konvensional. Tentu harus ada aplikasi-aplikasi baru yang bisa digunakan. Dan ternyata Kang Eding ini bisa mempresentasikan bagaimana korelasi antar spesies. Antar spesies kucing ukuran kecil dan sedang ini. Kemudian mengkorelasikan antara penggunaan waktu. Itu mengkorelasikan terhadap penggunaan ruang dari jenis-jenis tersebut. Memang tadi saya belum melihat bagaimana korelasi empat kucing kecil ini dengan jenis satu lain termasuk mangsa atau pemangsanya. Itu belum melihat. Barangkali sebenarnya datanya mestinya ada. Tetapi mungkin itu tidak menjadi fokus dalam penelitian itu. Tetapi itu saya kira cukup menarik. Karena di alam, di hutan itu kan spesies itu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Bukan hanya sesama kucing tetapi juga terhadap jenis yang lainnya. Di situ ada rantai-rantai makanan yang tentu saling mengkait antara kehidupan dengan satu jenis dengan jenis yang lainnya. Kemudian saya melihat lagi tadi terkait dengan intervensi manajemen. Kang Iding sudah mencoba bagaimana menerapkan penelitian ini ke dalam kebijakan-kebijakan yang ada sekarang. Ini saya kira cukup menarik. Biasanya penelitian hanya berhenti di penelitian. Tetapi Kang Iding berusaha untuk bagaimana penelitian ini bisa mengimprove kebijakan yang sudah ada. Tentunya kebijakan yang relevan dengan topik penelitian ini. Kalau hal-hal teknis saya kira sudah cukup banyak disampaikan oleh Pak Waldemar. Karena beliau memang membidangi kucing-kucingan juga di Sumatera. Dan saya kira ini keuntungan saya jadi pembahas kedua. Jadi mungkin saya hanya tinggal ngisi-ngisi kosongnya saja. Tetapi selebihnya tadi Pak Waldemar sudah banyak membahas terkait dengan aspek teknis. Terbaik dengan aspek teknis khususnya untuk jenis-jenis kucingan ini. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Pertama adalah bagaimana membedakan antara individu satu dengan individu lain. Pada saat menginventarisir satwa kucing ini dengan menggunakan kamera video. Karena tentu harus ada parameter morfologi yang bisa membedakan itu individu yang berbeda. Jangan sampai nanti ada individu yang sama di potret berulang-ulang. Tapi dihitungnya itu lebih dari satu. Padahal itu satu individu. Saya kira perlu diungkap kepada kita apa parameter morfologi yang digunakan untuk membedakan individu satu dengan individu lain pada saat menggunakan kamera videotrap. Pengalaman saya di ujung kolon, di ujung kolon itu ada delapan parameter morfologi. Yang digunakan untuk membedakan antara individu badak satu dengan individu badak lain pada saat video kita dapatkan. Misalnya dalam bentuk culanya, warna kulitnya, ukuran tubuhnya, kemudian bentuk telinganya, kemudian ada tidaknya luka dan seterusnya. Tentunya ini hal yang sama. Untuk jenis kucing-kucingan ini kan tentunya sangat kecil ya. Bagaimana membedakan antara individu satu dengan individu lain gitu. Jangan-jangan itu satu individu tapi dipotret berkali-kali dihitung banyak. Padahal itu hanya satu. Misalnya kayak gitu. Tentu itu wajar ya. Pertanyaan seperti itu wajar dan itu supaya tidak timbul pertanyaan itu perlu diungkap di sini saya kira. Yang kedua, saya kira perlu ada penyederhanaan prosedur atau metoda. Bagaimana menyederhanakan metoda yang digunakan ini sehingga bisa diterapkan dalam kebijakan. Karena kalau metodanya terlalu rumit ya tentunya itu apa ya. Belum tentu teman-teman UPT itu bisa menggunakan secara umum. Mungkin hanya orang-orang tertentu. Jadi perlu ada penyederhanaan metodologi. Sehingga metoda ini bisa diterapkan secara nasional ya. Bagaimana menghitung populasi untuk jenis ini prinsip dasarnya apa. Metodanya seperti apa. Dan yang penting di sini tadi saya dengar Pak Waldemar itu menyarankan Kang Idik ini katanya jangan jauh-jauh dari pusat. Karena ilmunya ini langka ya. Dan perlu ditularkan kepada yang lain. Dan bahkan mungkin ini perlu digunakan untuk mengimprove kebijakan yang ada. Jadi saya kira saya setuju juga dengan Pak Waldemar ini. Rasanya Kang Idik ini sangat tepat ya. Menurut saya untuk dapat mengevaluasi. Taruhlah seperti itu. Mengevaluasi berbagai macam metoda yang berkaitan dengan inventarisasi. Sehingga metodologi yang digunakan dalam kebijakan-kebijakan yang kita lahirkan. Itu sudah terupdate ya dengan perkembangan sayang saat ini. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Jadi mohon maaf saya mungkin tidak bisa tidak akan menggunakan waktu selama 25 menit. Saya lihat peserta webinar ini cukup banyak. Ada 140 lebih. Jadi supaya teman-teman peserta yang lain bisa memberikan saran atau pertanyaan. Saya akan menggunakan waktu mungkin tidak sampai 25 menit. Yang terakhir saya minta Kang Idik untuk bisa menularkan ilmunya ini kepada teman-teman PEH. Paling tidak teman-teman PEH dulu. Bagaimana Kang Idik ini dengan etos kerja dan semangat kerja yang luar biasa ini bisa menularkan kepada teman-teman PEH yang lain. Saya kira teman-teman PEH di KLHK ini cukup banyak. Dan mungkin Kang Idik ini bisa membangun network. Paling tidak untuk aspek masalah pengelolaan satwa liar dulu lah. supaya manajemen satwa liar di negara kita khususnya di JNKSJ ini terimprove sesuai dengan perkembangan keilmuan di dunia yang saat ini Pak Idik sudah mendapatkan ilmunya. Mungkin demikian Ibu moderator yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Kang Idik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak sangat menghemat waktu. Hanya 12 menit Bapak pergunakan. Tetapi walaupun 12 menit banyak hal-hal yang perlu diungkap atau disampaikan. Jawab ini oleh Mas Hiding. Yang pertama tentu tadi berkaitan dengan ada metode tadi ya Mas ya. Bagaimana dengan korelasi dengan mangsa atau jenis lain tadi belum terlihat. Kemudian parameter apa sebenarnya yang digunakan untuk membedakan individu dengan yang lainan. Apakah itu misalnya mungkin sama gitu ya. Sehingga tidak terhitung dua kali dan terdua kali seperti itu. Kemudian juga tentang penyedah ranaan dari metode dalam pengimplantasiannya di lapangan. Kemudian yang terakhir tentu harapan. Ini harapan kita semua dan saya rasa juga tadi sudah disampaikan Mas Hiding berkolaborasi juga dengan teman-teman PEH. Jadi sebagian dari teman PEH sudah ikut 15 orang tadi disampaikan. Tentunya ini sudah menularkan ilmu tetapi mungkin yang lebih diharapkan oleh ini adalah PEH-PEH yang lain nih Mas. Yang seluruh Indonesia gitu ya. Membangun networknya seperti apa. Mungkin itu Mas ringkasan dari yang disampaikan Mas Daryono. Kalau tadi Mas Waldemar lebih banyak kepada dukungan kemudian tentang bagaimana nanti. Mungkin satu tadi hal yang penting yang harus diingat tentang peraturan yang lebih tinggi gitu ya Mas. Tidak pada saat diimplementasi tetapi lebih kepada nasional dan ini Permen RHK. Silahkan Mas ada waktu 10 menit tetapi kami akan berikan waktu kalau memang itu perlu. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih kepada senior saya, guru saya Pak Waldemar dan Pak Hariono. Terima kasih banyak atas masukannya. Saya pernah menanggap Pak Waldemar terkait 7 Kunci Pembangunan Hutan. Yang pertama adalah research dan IPTEC. Ini yang lainnya saya tidak akan beritahu. Jadi saya akan langsung dapat bahwa ini saya agak campur dikit biar-biar kayak gado-gado biar enak. Jika kita tidak mendengarkan saintis yang kita mendengarkan. Kalau kita tidak mendengarkan saintis itu kita mau mendengar siapa lagi? Karena sudah banyak bukti negara-negara maju itu karena mereka mendengarkan saintisnya. Walaupun saya, ini saya menyiapkan diri kembali ke dunia birokrasi juga menyiapkan. Karena di, tadi saya sampaikan, environment di Wild Crew di Oxford itu sangat research minded. Sangat kritikal. Dan saya kembali ke birokrasi. Saya sedang menyiapkan secara mental bagaimana perubahan transisi dari yang di Oxford itu free speech. Apapun kamu boleh ngomong, asalkan jangan anarkis. Asalkan jangan insult. Saya dengan supervisor saya, saya bisa berdebat, saya bisa berargumen, tanpa hard feeling, tanpa ada merasa beliau tersinggung. Tapi saya kembali ke dunia birokrasi bahwa itu, itu ada hirarki gitu ya. Tapi mungkin itu yang perlu saya siapkan. Yang kedua adalah terkait, terima kasih banyak atas Pak Waldemar bahwa mungkin kami akan juga berkolaborasi. Kedepannya saya yakin bahwa PEH itu promising fungsional gitu Pak ya. Jadi harus bangga dengan jadi PEH. Saya cari-cari bahasa ini sih apa-apa gitu kan. Ternyata saya bikin sendiri forest ecosystem specialist. Biar keren Pak. Dan artinya kita juga punya skill set yang bagus. Teman-teman PEH banyak yang sudah sekolah, master, PhD dan seterusnya. Dan saya sangat senang apabila bisa diberi kesempatan untuk bertontribusi, berkolaborasi dengan pusdiklat, dengan BDK, dengan kondisi yang lain. Dan juga saya siap, saya siap segenap hati Pak, kata Bapak jangan jauh-jauh dari ibu kota ya. Saya siap. Dan apa lagi? Yang terkait masukan untuk tingkat lanjut memang usulan rekomendasi kebijakan saya mungkin saya lebih bermain aman. Mungkin saya tidak terlalu ambisius ini harus sampai ke level peraturan menteri, tapi mungkin di lingkup KSDIA, di jenis KSDIA, saya bisa memberikan sedikit masukan pimpinan di KSDIA terkait inventarisasi potensi tawasan juga termasuk satwa liarnya. Nanti akan saya sampaikan, juga akan perbaiki dan saya sangat harapkan catatan-catatan Bapak juga bisa saya dapatkan untuk bisa memperbaiki konsep brief policy yang saya ajukan. Dari sisi kepegawaian ini mungkin kemarin saya juga sempat dibahas, sempat diskusi, bahwa saya termasuk yang abai terkait kepangkatan dan sebagainya. Mungkin ini ada sesuatu yang harus dikorbankan mungkin. Kalau Pak Walderman saya bisa jadi peh utama, alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau dibilang pangkat saya masih indloser nih Pak. Nanti ngebut Pak, ngebut tadi. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Dan saya sangat senang apabila bisa diberikan kesempatan untuk membantu, untuk memberikan... Kata pepatah Tiongkok kuno tuh gini, Pak. Bu, jika ingin maju, majukan orang lain. Insya Allah, pembelajaran itu saya dapatkan dari pimpinan saya itu Pak Hadi Holin Indarto. Dia bilang begitu. Ging, kalau kamu maju, majukan orang lain. Insya Allah, dengan senang hati, atas pimpinan Pak Walderman nanti Pak Hadi Ono, saya siap juga menularkan apa yang sedikit pengetahuan yang saya punya. Lalu kepada Pak Hadi Ono, terima kasih banyak Pak. Saya mau menyampaikan bahwa saya menumpang ngezoom di sini, Pak. Saya sedang di Labuan, di kantor lama Bapak. Dengan kediaman Bapak, Pak. Dilihat-lihat data badak gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu kan. Pengen ngobrol dengan teman-teman di sini kan gitu. Karena juga ada kegiatan inventarisasi di sini kan. Terkait intervensi manajemen, memang betul Pak, dari perspektif kita sebagai pengolah KPA dan SA, adalah penting mengetahui di mana dan bagaimana seberapa banyak kita alokasikan intervensi konservasi kita. Itu yang terpenting. Mungkin bagi saintis, bagi yang pure saintis, misalkan contoh mengetahui mikrobioma apa yang ada di orang hutan jantan dan betina. Tapi bagi kami, bagi pengolah kawasan, ketika itu sebutkan lokasi A atau blok A atau blok B, itu adalah penting sebagai habitatnya atau area intinya orang hutan, itu yang harus kita lakukan. Tetapi informasi itu berguna buat kita untuk mengambil langkah-langkah yang lebih spesifik jika nanti diperlukan. yang kedua terkait membedakan individu, mungkin saya izin juga share Bu ya? Bisa Bu ya? Boleh, boleh. Silahkan. Izin share. Eh, gimana sih? Ini. Nah, ini dia. Ya, silahkan. Ini, Pak Ariono, ini saya mencontohkan bagaimana beberapa foto macandahan yang bisa dikenali. Jadi, prinsipnya, dasar-dasarnya adalah untuk menentukan kepadatan dengan menggunakan metode capture-macric capture, yang pertama ada tanda permanen. Sebagai contoh, ini tanda permanen untuk macandahan. Artinya, kalau pun tidak ada, kita bisa tandai. Misalkan, kalau misalkan kita langsung tangkap, kita bisa bikin... Teman-teman saya yang di Whiteham Woods di Inggris itu, mereka menangkap badges di biosnya, lalu ditato. Jadi, beli nomor. Jadi, ada individu badges di sana itu sudah ditatoin semua. Sampai tahu genetiknya. Si A itu cucunya si di sana, kan berapa tahunnya lu. Nah, mungkin kalau untuk macandahan, sebagaimana yang dilakukan juga untuk macandutul, untuk badak. Bapak tentu punya pengalaman lebih banyak tentang badak dan sangat menantang bagaimana identifikasinya. Dan saya sedikit bersyukur karena macandahan punya pola corak roset, kembang-kembang yang bisa dikenali. Contoh ini, ada beberapa foto yang adalah individu yang sama. Jadi, kita bisa lihat. Contoh, misalkan di sini. Mungkin kelihatan ya ada kursor saya di sini, kan? Itu sama dengan yang ini. Di sini. Ini kategorikan kita sebagai individu pertama. Lalu, contoh ini juga, maaf. Sisi sebelah kirinya. Ini juga, kita perhatikan di sini. Dan juga di sini. Di sini. Lalu di sini. Ini dia. Walaupun agak blur. Dan yang ini. Ini kita kelompokkan. Dan proses ini kita lakukan oleh tiga pengamat. Tiga pengamat apa ya? Tiga pengamat independen lah gitu ya. Artinya ada beberapa, ada A, B, C yang menyatakan ini individu A, individu B, dan seterusnya. Dan akan dikonfrontir dengan pengamat kedua dan pengamat ketiga. Itu yang kami lakukan. Jadi insya Allah, data individu macandahan yang kami analisis, yang saya analisis, sudah sesuai prosedur. Lalu yang ketiga, bagaimana penyederhanakan metode. Jadi, setelah saya selesai sidang, Pak, saya berdiskusi dengan banyak orang. Termasuk ada beberapa teman-teman dari Departemen Matematika ITV. Dan ini sudah berlangsung. Jadi, ketika saya berdiskusi dengan teman-teman Departemen Matematika ITV itu, ternyata di matematika juga ada pembagian. Ada yang statistik, ada yang permodelan, ada yang random graph, dan macam-macam. Dan kita sebagai konservasionis, sebagai petugas kehutanan, rimbawan, agak sedikit cerakah. Kita melakukan semuanya. Kita melakukan permodelan, kita melakukan statistik, melakukan segala macam. Dan itu, kita pertemuan-pertemuan sudah berlangsung, Pak. Insya Allah, tanggal 17-18 Juli ini, saya diundang sebagai speaker dalam International Symposium in Biomathematics. Jadi, saya nanti akan jualan masalah. Masalah kami di pengolahan setelier ini adalah ABCD. Bapak-bapak, ibu-ibu dari dunia internasional, dari dunia matematika, silahkan datang, silahkan lihat. Nah, ini yang saya bilang tadi, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Bahwa kita punya keterbatasan, dan saya pun juga punya kemampuan yang terbatas untuk bisa mentransformasi itu menjadi, metode yang rumit itu menjadi sesuai langkah-langkah yang seberhana. Dan itu, Insya Allah, akan kita kembangkan, Pak. Kebetulan saya diminta bantuan oleh, bukan diminta, ditugas oleh Pak Dirjen KSDI untuk membantu tugas-tugas di Direkturat Pika. Dan itu menjadi hub antara inventarisasi metode-metode-nya dengan teman-teman lain di UGM maupun juga di Universitas Mula Warman, di Universitas Andalas, di UTB, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan. Lalu dengan yang terakhir, menularkan dengan senang hati, saya sampaikan dengan senang hati bahwa saya siap, saya sangat bersemangat apabila ada teman-teman dari PEH juga mau ikut serta atau sama-sama membangun di bidang konservasi hidupan liar ini. Demikian respon dari saya, Bu. Mudah-mudahan memuaskan, memenuhi ekspektasi Bapak-Bapak pembahas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iding sudah memberikan tanggapannya ya. Sebelumnya tentunya saya menanyakan dulu kepada para pembahas ini, Mas Waldemar dengan Pak Haryono, apakah masih ada yang akan disampaikan mungkin sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Iding barusan ya. Beberapa untuk Pak Haryono sudah terjawab juga untuk Mas Waldemar demikian. tapi mungkin ada yang ingin ditanggapi sedikit. Kami persilahkan karena... Cukup Pak, biar teman-teman yang lain. Sudah cukup. Pak Haryono, cukup Pak Haryono. Jawaban tadi atau masih ada yang mau disampaikan? Tadi untuk parameter hanya salah satu ya, dicontohkan tentunya banyak yang lain yang tidak bisa disampaikan semua di sini, tetapi ada gitu ya, parameter yang digunakan oleh BIO, bagaimana mereka masih berkolaborasi juga dengan universitas lain, kemudian akan memberikan tadi bagaimana metoda penyerdahanaan, tadi juga akan menyampaikan tadi mungkin akan menjadi speaker, kemudian itu mungkin bisa menjadi bahan juga oleh Mas Iding untuk menyederhanakan. Gimana Pak Haryono, masih ada yang perlu ditanggapi? Ya, sedikit aja. Ya, mungkin yang perlu ditularkan bukan hanya pengetahuannya Kang Iding, tetapi semangat dan etos kerjanya mungkin itu yang penting ya. Bagaimana Pak Kang Iding ini mampu menularkan semangat dan etos kerja kepada teman-teman PEH semua, sehingga teman-teman PEH ini bangkit dan bekerja lebih aktif ya. Oke, demikian, makasih. Ya, terima kasih Pak Haryono. Jadi itu Mas Iding, jangan tuh ilmunya aja kalau ilmu bisa dipelajarin gitu ya, tapi kalau semangat, motivasi gitu ya, itu sulit kalau enggak Mas Iding sendiri nih, bagaimana meningkatkan semangat supaya teman-teman PEH lain juga itu. Yang jelas tadi rekomendasi beliau berdua nih Mas Iding, saya sampaikan saja di sini bahwa mendekatlah Mas Iding ke pusat. Nah, saya enggak tahu di pusatnya yang mana ini ya. Bisa pusatnya di Banda Aceh atau di mana nih, lebih jauh nih ya. Oke. Baik, ini banyak sekali teman-teman kita floor sudah angkat tangan, maksudnya memberikan raise hand-nya. Saya lihat ada lima di sini Mas Iding yang kita mulai saja langsung lima saja, karena kita ada waktu cukup lama, 40 menit, 45 menitan ya. Jadi, pertama kepada Pak Raffles, kemudian nanti Mas Gamin tadi ya, sudah menuju tangan, kemudian Pak Jati, kemudian Pak Adi Sus, dan Pak Novi Bampang. Itu dulu ya. Oh, ada satu lagi, Pak Biryadi. Boleh, kami tangkap langsung enam. Jadi, mudah-mudahan satu lagi. Baik, silahkan Pak Raffles duluan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Tri. Halo, selamat pagi seluruh rekan-rekan semua yang ada di webinar. Pertama nih, saya nih salam alumni dulu nih, alumni UK. Saya bangga sekali nih punya junior seperti Iding tadi ini, menemukan beberapa metodologi yang sangat berguna, yang sangat tepat sekali untuk Indonesia, khususnya dalam meningkatkan konservasi ya. teknologi dan metodologi tadi sangat, memang itu tidak mudah ya. Tapi saya lihat tadi, apalagi saudara di Oxford ya, saya tahu persis di Oxford, di UK itu sekolahnya seperti apa, saya tahu persis itu bagaimana seorang S3 itu, kalau S2 aja juga kita diskusinya dilepas aja gitu, apalagi S3 itu. Tapi itulah menjadi satu kebangkaan barangkali tadi kan. seperti tadi Pak Iding bilang pepatah Cina ya, membantu semangat. Satu lagi ada pepatah Cina yang saya lihat, kalau untuk menambah semangat dan etos kerja tadi, kalau kita ke tembok Cina itu, kamu adalah menjadi manusia yang sepurna bila Anda sudah mencapai puncak dari Great Wall itu. Sampai naik sampai 8 tingkat ke atas itu. Dan saya sudah naik sampai ke sana. Nah, barangkali saya tidak banyak membahas, tapi tadi saya lihat Pak Weldemar dengan Pak Rahayono, tadi sudah sangat dalam ya membahasnya, dan sangat melihat kemampaan dan kepentingannya untuk institusi kita khususnya. yang pertama adalah, mudah-mudahan itu yang Anda gunakan itu dalam penelitian itu, masih kamera trap yang masih dulu, yang saya bagikan dulu ke UNTN ada, TNK ada 40 unit, ke Rinsi Seblat ada 15, mudah-mudahan itu masih, yang dari ODA, dari Aspinal Foundation dulu, dapat saya 100 unit, saya share ke TN-TN semua. Tapi ada yang 10, ada yang 5, tergantung pekerawanannya. Yang kedua adalah, bahwa tadi ya, secara internal, hasil penelitian saudara tadi itu, adiklah yang bilang, Pak Eding tadi, itu memang sangat harus diimplementasikan di dalam negeri. Khususnya tadi, tidak saja hanya di dalam tataran sampai dengan eselon satu, tapi harus kebijakan Menteri. Supaya bagaimana itu bisa metodologi yang Anda gunakan, yang selama ini, kita kan baru dua katanya, Pak Waldemar tadi bilang, metodologi yang ada dikenal baru dua, sementara dalam penelitian Anda tadi sudah tujuh. Nah untuk itu, barangkali perlu dilakukan workshop, barangkali ya, membahas yang tujuh itu bersama pakar-pakar yang konservasi yang ada di Indonesia. Sehingga dari situ bisa dijadikan, menjadi satu kebijakan untuk Menteri, tingkat Menteri, untuk dijadikan satu pedoman, dan kemudian nanti ditindaklanjuti dengan dirjen dalam implementasinya. Kemudian yang kedua, untuk eksternal, saya rasa saya agak menyoroti sedikit. Menyoroti bukan negatif, tapi sangat positif. Tadi kalau saya lihat tadi waktu paparan Pak Iding, itu kan Anda disupport dari 16 NGO funding, bisa terlaksana semua penelitiannya. Nah yang jadi pertanyaan saya adalah, jangan sampai bagaimana Anda bisa menjaga hasil penelitianmu ini tidak digunakan, disalahgunakan oleh tadi funding-funding tadi. Kadang-kadang mereka ini over claiming ya, mereka over claiming dengan apa yang kita lakukan. Terutama dalam hal-hal tertentu ya, bahwa try-try ini banyak sekali yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya KLAK, yang terkait dengan deforestasi, dalam konservasi, dan juga mengenai emission reduction yang di over claiming dari NGO-NG tertentu, hanya karena memberi bantuan. Nah maksud saya, dia bantuannya pinat, tapi dia bisa over claiming seluruh Indonesia. Nah jangan sampai nanti hasil penelitian Anda ini dimampatkan, seperti itu bagaimana menjaganya itu yang barangkali Pak Iding harus wanti-wanti dari awal ya. Karena keaslian penelitianmu ini kan jangan sampai digunakan oleh orang-orang yang tadi, yang merasa tadi Anda sudah dibantu, terus Anda memberi data atau informasi, jadi mereka yang publish, harus di-publish harus seizin Pak Iding, Iding kan gitu. Jadi semua ownership-nya kan punyamu nih, jangan sampai mereka menjadikan ini semacam, mereka ini kan pandai-pandai nih NGO ini, jual-jualan ini, cari duit itu begitu mereka ini. Kita kan di Inggris, saya tahu persis itu. Kita diajari memang membuat proposal untuk mencari duit. Saya juga waktu sekolah begitu. Disuruh buat proposal, nanti dapat kemana. Itu mereka memang begitu. Kita dididik menjadi swasta. Sementara kan Pak Iding ini kan ala ASN ya, saya yakin kita ASN punya NKRI gitu. Jadi kita harus jaga itu, semangat yang tadi Pak Iding buat itu harus melekat. Dan di kita juga, para ASN itu. Yang berikutnya, secara yang terakhir, hanya ingin saya lihat tadi, hasil penelitian tadi yang di TNKS ya. TNKS tadi kan ada 39 lokasi yang menjadi hasil penelitian yang perlu di konser 36, di antara yang sangat prioriti ya. Tapi satu yang tadi saya dengar tuh, di luar TNKS gitu. Nah yang di luar TNKS ini, seperti apa gitu kondisinya? Pasti kan Pak Iding sudah melihat. Saya kan 15 tahun di Jambi tuh, udah bolak-balik ke TNKS itu. Yang di daerah yang Bapak Iding tadi bilang itu, di daerah mana itu yang kira-kira menjadi prioriti yang di luar TNKS, tapi harus menjadi areal untuk konservasi, untuk dijadikan konservasi sebuah. Saya rasa itu Pak Iding, Ibu Tri, dan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih, semangat. Pak Iding, bangga punya adik seperti kamu. Ya, selamat. Terima kasih Pak Raffles. Kemudian kita lanjut tadi, buat Mas Gamin ya. Mas Gamin jadi nggak? Kok ilang? Oh jadi, oke. Siap, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat semua. Salam hormat untuk semua. Selamat buat Dinda itu, Mas Iding ya. Sudah berhasil melewati ini, dan saya dengar berarti luar biasa, tanpa perbaikan di okvot itu ya. Jadi, tanpa perbaikan. Jadi, saya mendengarnya gembira sekali dengan hasil-hasil dan temuan ini, dan saya menyambut baik sekali gitu. Jadi, kami di sini dapat baik sekali, apalagi nanti tertarik pada beberapa statement yang kemudian sangat improve bagi kita semua gitu ya. Jadi, beberapa hari adalah diantaranya misalnya, sekarang udah eranya kolaborasi, bukan kompetisi. Itu baik sekali. Sekarang di sekolah-sekolah di anak saya itu sekarang nggak ada ranking lagi. Adanya adalah deskripsi ya. Itu harus mula kita bangun, dan termasuk di aparatur kita, mungkin bagi kami barangkali, diklat-diklat mungkin Bu Putri, Bu Korwi, Pak Rapples, Pak Rapples, nggak ada perlu pengumuman, ada ranking 1, 2, 3, siapa kali. Itu suatu hal yang baik, karena kompetisi itu kesekian. Namanya kolaborasi, karena semakin tinggi ilmu seperti PSJ ini, sebenarnya kita mengakui bahwa kita sedikit saja meskipun spesifik, yang lain itu orang lain, jadi pengakuan kepada yang lain. Sehingga kolaborasi menjadi hal yang penting. Nah, terkait itu saya menyambut baik, beberapa minggu belakangan kami juga berkolaborasi dengan pusat keteknikan ketika menggumikan P2-3 tentang perencaraan jalan strategis di kawasan hutan. Kalau Mas Iting tadi bilang memanusikan manusia, di sana pesan-pesannya justru tidak hanya manusia yang dimanusikan, tapi juga hak-hak terhadap satwa, hak-hak terhadap alam, pada alam dan satwa. Sehingga jalan itu tidak bisa dielakkan demi pembangunan, tapi bagaimana kehidupan yang lainnya tidak terganggu, terlalu signifikan. Oleh karena itu, saya kemarin diminta membawakan materi untuk pengodilan spasial, bagaimana, di mana di kawasan-kawasan hutan, kawasan konservasi terutama, ketika ada usulan jalan strategis, misalnya seperti bukota negara baru, jalan turun Sumatra, itu banyak juga yang melintasi kawasan hutan. Sering kita hanya bilang, dulu kalau Pak Kapus Keteknikan itu, kalau hanya bilang jangan-jangan, yang boleh, yang mau, terus cetatannya apa. Dengan pemodilan spasial itu menjadi suatu arahan. Nah, namun dari sisi spasial, itu terbatas. Saya mengakui terbatas. Karena pada saat ini, kaitannya dengan koridor satwa yang tadi Mas Iding. Karena kalau misalnya dari as jalan itu, untuk hari mau itu harus berapa toleransinya, gradasinya gitu ya, apakah 15 meter, 25 meter gitu, amannya untuk bikin scoring berikutnya. termasuk homeringnya masing-masing satwa tentu berbeda. Harimau mungkin beda. Tentu satwa-satwa komodok orang hutan mungkin juga beda. Tentu kami dari sisi, kalau saya bidang yang planologi, itu dipercana spasial. Tapi untuk bidang spesifik satwa, habitat satwa dan perilakunya, kami butuh kolaborasi itu. Itu yang kami sambut sangat gembira. Ini Mas Iding, tentu dengan Bapak-Bapak yang lain. Itu kami sangat butuhkan pada saatnya nanti. Karena tidak bisa diselesaikan semua secara teknis kesatwaan itu. Saya kira itu yang sambutan menyambut baik gitu ya, di sisi forester, apalagi PEH, kemudian PEH tingkat utama nanti. Dan bagi alumni SKMA, terima kasih ini tambahan juga misi bagi kita. Nah, selamat bergabung kembali. Selamat menjalankan etika birokrasi. Karena kita emang, ketika birokrasi, ya kita ada saat administrasi tadi. Selamat kembali menjadi ASN yang pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan kemerat 1.1 pangsa. Perubahan peraturan terhadap polisi brief dan sebagainya adalah satu perbaikan terhadap pebicaraan publik. Tapi kemudian bagaimana bisa dilaksanakan sebagainya, termasuk kita. Statement tadi bahwa lebih banyak personal kolaborasi itu juga sangat baik, tapi memang di dunia kita, seperti diingatkan tadi oleh Pak Raffles adalah, kita juga masih di institusi, jangan lupa. Kalaupun ada personal kontak, kemudian prosesnya selalu jangan dilupa, lupa dikawal birokrasinya. Saya kira itu terima kasih banyak Bu Tri, Mas Iting, selamat sekali lagi selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Banyak ujangan ini kayaknya nih. Ya buat dindanya. Baik, kita lanjut dulu. Yang ketiga tadi Pak Jati. Enggak Pak Jati dari ini. Ya, siap. Terima kasih Bu Tri, Pak Ngesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat untuk Pak Eding yang telah selesai melaksanakan tugas belajarnya ya. Menarik apa yang disampaikan tadi dalam paparan, memang ada beberapa rekomendasi. diantaranya adalah rekomendasi ketiga. Langsung saya ketiga itu disitu, antara lain masalah regulasi. Dimana akan menyusun ataupun menyiapkan Perdirjen KSDAE tentang bentang alam, tingkat pulau, dan nasional. dengan data yang terhubung. Nah ini pertama itu yang saya nanti mohon penjelasan bagaimana data terhubung, karena kucing-kucingan ini kan tidak berada di semua wilayah Indonesia. Nasional aja, ini pulau-pulau tentu saja yang dapat ditemui jenis ini. Nah kemudian, apa yang disampaikan Pak Ganding tadi, kira-kira ancaman fragmentasi lahan, juga deforestasi dan lain-lain, sehingga akan mempengaruhi populasi dari satwa kecing-kecingan ini, kecil-kecil sampai besar. Selanjutnya, mengait ke policy brief yang tadi judulnya kan policy brief. Menurut saya memang ini belum policy brief, tetapi masih bahan-bahan yang akan digunakan dalam penyusunan policy brief, karena tidak cukup satu disertasi saja. Harus beberapa penelitian yang mengait, sehingga kalau kita mengacu ke arahan dari LANG, bagaimana policy brief yang baik, itu pertama memang dari judulnya akan harus menarik, munculkan minat dan singkat. Kemudian ringkasan eksekutif sudah ada tadi, tapi yang paling penting kalau menurut saya adalah rekomendasi. Rekomendasi harus spesifik, terukur, kemudian alternatif, beberapa pilihan alternatif. Jadi di dalam disertasinya ada analisis singkat tentang metode penentuan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan adalah, kalau memang populasi ini akan dipertahankan, sehingga populasinya mencapai populasi yang normal, ataupun mengikuti piramida dan piramida terbalik, alternatifnya adalah ABC. Jadi apakah ini sudah ada juga di dalam disertasinya, mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan policy briefnya, sehingga kita bisa gunakan policy brief ini sebagai masukan kepada Dijen KSDI, mungkin KLA. Demikian dari saya, makasih Pak Iding dan Ibu Rukiri kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Kita kumpulin dulu ya Mas Iding ya. Oke, selanjutnya pada Pak Adi Sus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Mas Iding. Kang Iding ya, saya nggak tahu Mas Iding nih, dari Majalengka, jadi Kang Iding lebih. Kang Iding. Kang Iding. Selamat atas apa namanya, capaianya, saya pikir luar biasa ya. Seperti yang teman-teman yang lain, saya kira saya juga ikut bangga sebagai senior. Saya senior di KSDI, sudah malang melintang di sana. Komentar saya yang pertama, saya berkali-kali Butri menjadi moderator dan juga pembahas di policy brief ini. Benar sasaran saya untuk Pusdik, saya pikir polisi beratnya Mas Iding ini cukup luar biasa. Cukup bagus dan memberikan alternatif-alternatif, walaupun masih alternatif kebijakan, tetapi menurut saya yang disasar itu sudah sangat konkret. Yang disasar itu. Ada kebijakan yang memang secara spesifik disebut di sana, peraturan dir, CNK, peraturan dan lain-lain. Sangat spesifik. Jadi, saya sarankan kepada Pusdik, kalau bisa, policy briefnya Mas Iding ini menjadikan referens lah. Menjadikan contoh untuk teman-teman yang lain yang akan membuat policy brief lagi. Jadi jangan sampai nanti, seperti yang sudah-sudah, policy brief ini masih sangat sumir sekali, menurut saya. Jadi untuk ini bisa dijadikan contoh. Nah, jadi saya tidak, jadi saya no correction sebenarnya, walaupun saya belum baca, belum baca policy brief, apa namanya, naskahnya ya, karena saya nggak dapat itu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Anita bisa memberikan saya. Tapi dari presentasi Pak Iding, saya pikir saya no correction lah untuk policy briefnya Kang Iding. Tetapi saya lebih menyoroti kepada, apa ya, masalah, jadi kembali lagi, karena policy brief itu adalah transformasi Mas Iding. Ya, transformasi dari informasi data yang dasarnya sains gitu, kepada apa namanya, ranah kebijakan. Itu policy brief sebenarnya ya. Ya, bisa narrow, bisa besar memang ya. Tetapi kalau bisa lebih, kata Pak Jati tadi ada semacam apa namanya, kekhususan begitu ya. Nah, saya lebih menyoroti kepada, apa ya, ketuntasan lokal gitu ya. Ketuntasan lokal, menurut saya kontribusi Mas Iding ini, menurut saya perlu kita tagih nih. Mas Iding kan paling tidak 10 tahun ya di hotspot ya, kalau mulai dari S1. Atau kurang? Enggak, pasti tidak langsung gitu. Jadi dari 2010, terus kembali ke sini, terus mulai dari 2014. Oh gitu ya. Jadi intinya bahwa menempuh S1 sampai S3 di hotspot itu kan, perlu apa namanya, perlu modalitas yang cukup tinggi juga gitu ya. Sehingga ayo waktunya kita tagih nih sekarang nih. Kita tagih sekarang, yang saya istilahkan dengan ketuntasan lokal. Jadi pertanyaan saya adalah, pertanyaan pertama saya adalah, apakah dengan temuan tesis Mas Iding ini, mengakibatkan bahwa zonasi TNK itu perlu direview? Apakah perlu direview dengan temuan tesisnya Mas Iding ini? Kalau perlu direview, revyulah gitu ya maksud saya. Tuntas gitu. Jadi kontribusinya, kalau misalnya tidak langsung ke zonasinya direview, tetapi ada input-input saudara Mas Iding ini untuk memberikan masukan untuk review zonasi. Kalau itu memang, memang risikonya begitu ya, dari temuan akademik ya. Kalau memang itu perlu ya, apa masukannya? Review zonasi. Kemudian yang kedua, tadi, alternatif koridor tadi, yang landscape tadi. Di mana koridor itu harus diletakkan gitu ya. Paling tidak desainnya mungkin bisa kita sumbangkan keberhatian KAIS. Paling tidak, nggak usah melebar kemana-mana dulu. Landscape di TNKIS saja dulu. Yang berdasarkan multi-spaces tadi. itu mungkin lebih konkret ke sana. Kemudian yang lebih konkret lagi, yang kedua, protokol pengelolaan satualnya tadi di TNKis lalu seperti apa gitu. Tadi Mas Iding juga menyarankan itu. Lagi-lagi, saya menyarankan secara konkret, protokol pengelolaan satualnya di TNKis seperti apa. Yang ketiga, karena kalau mengikuti jejak Mas Iding, yang penting saya kira kewalahan ini ya. Dan nggak mungkin lah semua kita bisa sekolah di Oxford gitu ya. Tetapi kebutuhan dari ilmunya Mas Iding ini nampak aja diperlukan oleh lingkup, apa namanya, teman-teman yang lain. Paling tidak melalui pusdikat. Paling tidak. Paling tidak. Nah ini maksud saya, terkait dengan IPK. Ya terkait dengan IPK itu, kira-kira materi-materi pelatihan apa sih yang sebenarnya perlu diberikan. Jadi masukkan saja. Itu seperti poin-poin masukkan kepada pusdiklat. Karena nanti pengembangan materi pelatihan itu nanti ada dikembangkan pusdiklat. Tapi substansi intinya itu bisa dilahirkan dari tesisnya Mas Iding. sehingga apabila nanti yang tadi Pak Abadumar sampaikan tadi ya, perlu pelatihan akan dibuat, ada ide pelatihan tentang IPK itu, itu kita sudah punya guideline ya, sudah punya alternatif-alternatif materi yang akan disampaikan. Jadi tiga poin itu adalah ekspresi dari Mas Iding sebagai PEH. Jangan lupa Mas Iding sebagai PEH harus banyak kontribusi itu. Sebelum Mas Iding ditawarkan deket-deket Jakarta tadi. Jangan senang dulu, deket Jakarta bisa jadi persoalan itu. Bukan menjadi lebih baik ya, banyak pengalaman teman-teman yang ditadik di Jakarta, nampaknya di Jakarta. Jadikan pengelola anggaran, susah juga itu. Jadikan pengelola barang, kan kacau juga. Jadi begitu, iya. Sehingga kadang-kadang yang menempatkan nggak ngerti, ini barang apa yang punya potensi ini. Jadi saran saya sebenarnya itu dulu. Jadi fokus dulu kepada kompetensi yang Mas Iding miliki untuk kita kontribusikan kepada satu lokal di TNKS, yang kedua bisa melebar ke piang nasional. Saya kira itu Bu Udri. Bapak komentar saya terima kasih sekali lagi. Selamat Mas Iding ya. Terima kasih Pak Adi. Ada beberapa pertanyaan tadi nanti saja. Kita lanjut dulu nih. Buat Pak Nobbi. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Udri. Saya sudah menyemak dari awal sampai sekarang ini. Luar biasa Mas Iding. Selamat. Tiap-tiap minggu kita ketemu ya. Oh Insya Allah Pak. Dan siraman rohani. Ini bekalnya. Bekalnya dari UK terus kemudian. Bisa membawa oleh-oleh PhD. PhD yang Oxford lagi ya. The best. Selamatlah. Ya saya mengingatkan bahwa di dalam dunia, dalam dunia pengetahuan. Tadi kan di dalam scientist. Sekarang di dunia birokrasi. Tentunya itu kalau keterlalu lama di birokrat yang urusannya dengan rutinitas dan kegiatan hirarki tadi. Ilmu itu akan hilang. Jadi kita ini mumpung Mas Iding. Kan Iding ini masih fresh itu ya. Masih fresh. Ini jangan terlalu campur dulu dengan birokrasi. Tapi paling tidak. Tapi bahasa itu jangan. Bahasa itu bahasa yang filosofinya cukup mungkin. Cukup mesti dicamkan. Karena begini. Saya pengalami pengalaman begitu. Kalau sudah 3-4 tahun sudah terjun dalam bidang kebirokratan. Penugasan sana sini sesuai dengan agak kepangkatan tadi ya. Apalagi pangkatnya nggak diurus segala macam. Nah itu menyebabkan terlena. Akhirnya elemenya itu dari hilang sedikit-sedikit. Ya. Oleh karena itu saya sarankan. Segera bahwa ilmu kita kemas kita implementasikan. Tapi yang tulisan bahasa Inggris itu. Ya kalau bisa di ekstrak. Pimpinannya untuk disar kemana-mana tadi. Saran Pak Adi juga. Saran teman-teman. Itu dalam bentuk bahasa Inggris saya yang mudah dipahami. Itu saran saya secara pribadi begitu. Yang kedua. Ya. Memang harapannya dari PEH ini. Selesai dengan fungsinya adalah menguatkan organisasi. Itu tanggung jawabnya langsung kepada dalam organisasi. Bahwa itu langsung fungsional itu langsung ke babes. Ke babes. Namun demikian karena ilmunya itu lintas. Lintas lokal. Lintas sampai pusat. Ilmu ini terus saja. Bisa lintas ke mana-mana. Bisa ke isolon satu. Ke lain. Bank misalnya. Atau mungkin ke perubahan tinggi. Atau mungkin ke kustik. Sampai ke hinduk kita sendiri. Di JNK SDI. Bagaimana ini paling bangga. Nah. Ada dua yang saya pertamakan. Pertama masalah. Masalah. Metode ini. Tujuh metode tadi saya surati yang salah satu. Yaitu akupansi ya. Bezain multisface akupansi. Variable yang sudah dikumpulkan. Saya ceritain sedikit. Nantaranya sekrasio. Dari beberapa 4 species. Cat. Cat species ini. Nah. Dulu saya juga pernah ikut sedikit. Mengamati cat yang ada di Borneo. Dengan Malaysia. Sabah itu. Sama-sama Borneo. Dengan Brunei. Kalimantan. Itu yang mengumpulkan dari bangsa-bangsa cat. Di Kalimantan. Dan sekitarnya. Kalimantan Utara. Dan Sabah. Nah itu. Data itu. Tersilang ya. Mungkin TFCE. Kalimantan itu bisa. Mengaduk sampai di mana. Karena mempersalutasi tidak. Dari dia itu. Variable dari sekrasio. Saya terlihat dengan core area. Ada populasi dinamik. Kemudian ada pre. Kemudian ada koridot. Dan ekologi. Perilaku ya. Perilaku ya. Ipapir. Termasuk ada landscape. Dan ekologi. Pertanyaan saya yang salah satu. Bagaimana kita beda mengotet habitat. Karena habitat itu. Sangat terkait dengan populasi. Ya. Nah. Dengan metode yang tadi dilakukan. Alpansi tadi. Itu kita hanya melihat bahwa. Di daerah itu. Sering didatangi oleh. Species yang cat tadi. Sang bangsa kucing-kucingan tadi. Tapi. Penelitian ini mungkin bisa ditambah lagi. Penelitian yang lebih detail lagi. Karena untuk pengelola. Pengelola terutama TNKS. Maupun pengelola yang ada di taman asal lainnya. Bagaimana sebetulnya. Life cycle daripada. Populasi wildlife ini. Sampai di mana. Dari persaingan di antara mereka. Siapa yang lebih dominan ini. Bapak. Lepat. Atau mungkin. Yang maling maunya. Atau kucingnya. Dan bagaimana. Tadi katakan Pak Aryono. Interaksi dari itu. Sehingga pada batas kapan. Mereka bisa bertahan di situ. Tentunya ini kita lihat caring. Dengan kapasitas ini. Kenapa. Yang namanya. Populasi tadi. Itu berkaitan dengan. Bagaimana. Dari hukum habitat yang ada. Tentunya saya akan melihat di situ. Mungkin pelitian ini. Baru menggambarkan. Oh masih ada spesies. Tapi spesies yang. Berapa sih sebenarnya. Kalau kita bisa bicara mengenai mortality. Sama mortality. Sehingga kita akan ketemu. Berapa sih pertumbuhan populasi. Tiap tahun. Sehingga mereka. Apakah dalam keadaan kritis. Apakah dalam keadaan. Bisa diimprut. Dengan catatan. Bahwa. Landscape. Cacaran. Bahwa kawasan itu. Tetap terjaga dengan baik. Bagaimana dengan degradasi. Tentunya mereka akan berganti tempat. Raihnya akan. Di mana-mana. Terus. Apalagi kalau di luar kawasan. Itu sangat berbahaya lagi. Nah ini sebetulnya. Pengetahuan populasi. Itu juga. Bagian yang sangat penting. Itu. Jadi ini. Kita ada ini. Bagus. Tapi aku mau dilanjutkan lagi. Sampai kepada detail. Tentang bagaimana. Manajemen. Tentang. Tentang populasi. Sangat bagus sekali. Itu saran saya. Yang itu. Yang ketiga. Yang kedua. Saya akan mengatakan begini. Kita punya serak ya. Mungkin serak ini. Sudah saatnya Pak Ariono. Yang tindak-tindak. Mahir mau dan sebagainya. Ini bisa kita lengkapi. Ya. Dengan serak kita yang. Macan-macan. Krimau ini. Orang-orang Sumatera ini. Sampai tahun berapa. Tapi ini adalah metode baru ini. Sangat dimungkinkan. Dengan pengetahuan seperti ini. Jadi mungkin mungkin ditambah lagi. Tidak hanya mengandalkan. Tidak hanya mengandalkan. Mengandalkan kamera tab saja. Tapi bagaimana. Tadi Pak singgung. Disinggung oleh Pak Gamin. Bagaimana dengan drone. Apakah dimungkinkan. Tapi ini kan juga. Tidak sulit ya. Nah. Itu. Maksud saya adalah. Bahwa serak ini diperbaiki. Dengan acara input-input tadi. Nah. Kemudian. Saya melihat bahwa. KKH bisa menangkap ini. Tapi ini. Mungkin menjadi semacam. Bagaimana. Kita. Dengan suatu. 25 spesies yang kita tetapkan. Mungkin. Dengan metode seperti ini. Kita bisa. Nambah lagi ke depan. Tapi juga ingat. Semakin banyak yang kita. Nyatakan spesies yang rangka. Kita selalu bicara. Bahwa kita itu gak aman gitu. Nah. Begitu gitu. Karena habitatnya. Beberkurang. Nah ini. Ini mungkin. Untuk tambahan saja dari saya. Bagaimana. Mempotas. Sebagai. Manajemen. Di. Seperti ini. Itu. Bagus sekali. Kemudian yang. Terakhir. Menisi. Sedat. Sedat. Betul. Bahwa. Saran-sarannya sudah spesifik. Detail. Dan seperti itu. Yang kita lakukan. Namun juga. Mungkin ini. Langsung ditangkap. Bagaimana mengenai. Sedat. Waktu itu kan. Berproses. Harus. Harus. Berapa tahun sekali. Harus di evaluasi. Tidak. Ada analisisnya. Bagaimana. Ini yang tidak pernah kita lakukan. Dan mungkin jarang. Tapi dengan. Bantuan mas. Dengan bantuan mas. Mas eding ini. Maka eding ini. Bangkali. Data-data itu bisa bunyi. Maka masukannya. Maka oleh karena itu. Ini perlu. Perlu. Duduk bersama. Secara elaborasi. Elaborasi. Melibatkan. Para NGO-NGO. Yang melakukan spesies ini. Dari mau kita. Atau mungkin teman-teman dari RepF. Dan sebagainya. Itu bisa diajak. Untuk seperti ini. Itu saja. Bu Petri. Terima kasih. Jadi sudah bagus. Sudah. Tinggal tadi. Draft. Format. Daripada. Kita. Oleh sebrif. Itu mungkin. Selesaikan dengan. Kemudian. Kemudian. Masukkan ke dalam. Batur rumah kita. Kataklah. Ini merupakan. Produk dari. Bustiklat. Yang terkait. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Novi. Walaupun panjang. Tetapi ini. Banyak. Manfaatnya. Buat nasi eding ini. Apa yang. Bajangannya. Banyak. Saran-saran. Mas Hiding ya. Baik. Terakhir. Untuk. Mas Wiryadi dulu. Jadi kita tadi. Sudah sepakat. Enam dulu ya. Nanti kalau ada waktu. Kita lanjut. Untuk. Membuka sesi yang selanjutnya. Mas Wiryadi. Atau Pak Wiryadi. Dipersilahkan. Terima kasih. Bisa. Yang panjang panjang. Kedengaran. 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 Silahkan. Terima kasih. Bu Tri. Sebagai moderator. Pada hari ini. Pertama. Saya mengucapkan selamat. Buat Pak Hiding. Asas. Capaiannya. Cukup. Luar biasa. Mungkin. Saya langsung saja. Ke konteks. Pada. Acara kita. Pada hari ini. Mungkin. Sudah ditanyakan juga. Dari. Pak Adi Sus tadi. Mungkin. Saya agak. Lebih. Spesifik lagi. Terkait. Rekomendasi itu. Jadi. Rekomendasi itu. Mungkin bisa. Ini kalau usulan. Mungkin bisa. Tanggapan dari Pak Hiding. Kalau untuk policy briefnya. Bisa ditambahkan. Rekomendasi nya. Terkait dengan. P76. Tentang kriteria zona. Zona Z kita. Zona Z di Taman Nasional itu. Permen LHK nomor 76 2015. Itu. Pada pasal 10. Itu terkait kriteria. Zona Z di Taman Nasional. Jadi. Sebagai pelaksana di lapangan. Saya juga di. Sama nih. Sama Pak Hiding. Sama. Di Taman Nasional. Kalau kita menerjemahkan. Pasal 10. Kriteria zona. Misalnya zona inti. Itu. Ada 4. Kriteria di sana. Itu. Kalau kita terjemahkan secara spasial. Itu sangat sulit sekali. Misalnya ekosistem yang. Yang lengkap. Atau ada. Burung imigran. Kalau kita terjemahkan secara spasial. Itu sangat sulit. Jadi. Dengan adanya penelitian ini. Saya pikir. Tadi. Ada beberapa. Saya lihat. Pemodelannya. Cukup bagus sebenarnya. Ini bisa digunakan juga. Untuk. Jadi. Dalam kriteria. Misalnya. Kita memilih zona inti. Dalam Taman Nasional. Itu. Bisa menggunakan metode ini. Misalnya. Yang digunakan Pak Hiding. Misalnya. Bayesian. Multi species. Okupansi ini. Salah satunya. Misalnya. Key species. Yang ada di TNKS. Misalnya. Atau di TNK Sonal. Itu memang. Pemetaannya. Memang. Bisa. Lebih sedikit akurat. Dibandingkan. Dengan kondisi saat ini. Soalnya inti. Memang. Rata-rata. Kita masih. Agak. Prediksi juga. Prediksi. Dalam artian. Kita lebih ke. Ketinggiannya. Elevasinya. Yang kita. Apa. Perihabilan kita gunakan. Kemudian. Jarak dari. Apa. Pemukiman. Dan sebagainya. Jadi dengan. Adanya penelitian ini. Mungkin bisa. Menjadi tambahan. Juga. Untuk. Semacam. RPC. Dari. Zona. Dari. P76 ini. Agar lebih. Konkret. Agar lebih. Konkret. Dalam menerjemahkan. Bahasa. Dalam. Narasi. Yang dikeluarkan. Di. P76. Ke bentuk. Spasial. Yang kita. Buat. Mungkin. Itu aja. Singkat. Mungkin. Ada. Tambahan. Tambahan. Cuma. Itu aja. Terima kasih. Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Singkat. Tepat. Jelas. Jadi. Nanti. Bisa jawab. Baik. Mohon maaf. Pada. Yang lain. Dulu. Kami. Menyabat kasih. Enam orang saja. Nanti. Kalau ada waktu. Kita berikan waktu lagi. Baik. Mas Iding. Kita berikan waktu ya mas. Untuk. Menganggapin. Apa yang disampaikan. Dari mulai tadi. Pak Rafles. Sampai terakhir. Pak Miryadi. Ada enam orang. Mudah-mudahan. Mas Iding. Catat. Tetapi. Kalau tidak. Nanti ada beberapa. Yang belum terjawab. Akan kami bantu. Untuk. Menyampaikan. Silahkan. Mas Iding. Baik. Ibu. Biar. Saya menjawabnya dengan. John John. Tuman Inah. Kalau saya izin. Dua menit. Ke belakang boleh ibu ya. Oh. Siap. Silahkan. Silahkan ya. Wah. Nggak bisa nih ditunda. Silahkan. Ya. Soalnya dari tadi ya. Ya. Nggak bisa diwakilkan itu. Nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa diwakilkan. Ya. Minum dulu. Minum dulu. Nggak ngopi-ngopi. Dipersilahkan. Tapi masih. Masih pakai bahasa John John. Orang Katipaten. Oh. Gitu ya. Itu karena di. Di. Labuan itu temperaturnya tinggi. Masa ada Katipaten itu. Sehingga mudah mencair. Artinya John John apa? Artinya John John apa? Artinya John John. Apa yang? Bro Joling apa? Bro Joling apa? Itu. Tanya tuh. Mas Gamin itu. John John itu gak apa tuh. John John itu. Mas Gamin. Pak Novi. Nggak usah diterjemahkan. Ditranslate. Mikir sendiri aja. Orang berusaha. Itu bahasa Inggris bagian. Keren. Tahunnya ke belakang. Tahunnya ke belakang. Itu Pak Novi. Bukan jelas. Karena kelaparan. Ya kan? Awal demar. Oh gitu. Mungkin gak di UK. Mungkin langsung dong itu. Pak Di. Pak I. Awal demar. Pepe terus. Awal demar. Ajak jadi WI. John John itu. John John. Iya perlu itu. Jadi WI. Suruh jadi WI. Pepe terus. Di WI. Itu Mali. Wanita Idaman. Terima kasih banyak. John John. John John itu bahasa Oxford. Bentar lagi. WI. KSDIU pasti banyak yang. Senior semua sudah pada pindah loh ini. Pensiun. Pensiun. Itu tanyakan sama itu. Bapak Iding. Kantor. John John itu apa itu? Mas Iding sudah berada. Bapak Ida. 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 Baik. Silahkan Mas Iding. Baik. Saya. Sekali lagi ucapan terima kasih banyak. Atas perhatiannya. Semua pertanyaan. Saran. Masukan. Saya. Akan. Sangat. Perkembangkan. Sarana untuk mengucapkan perbaikan diri saya. Yang pertama dari Pak Rafet. Kalau di. How are you mate? Saya panggil Bapak mate. Terima kasih Bapak. Dan mudah-mudahan ini jadi sarana silaturahim kita. Yang mungkin saya akan menanggapi bahwa terkait. Dukungan-dukungan dari lembaga-lembaga internasional. Memang betul. Secara tidak langsung memang saya menerima dukungan. Tapi secara tidak langsung. Karena semua pembiayaan itu. Saya mendapatkan lewat. Wall crew lewat Oxford. Dan untuk setiap produk-produk penelitian yang. Hasil dari data saya. Itu Alhamdulillah sudah publish semua Pak. Jadi. Setiap hasil penelitian yang terbit dari riset saya. Saya sebagai first authornya. Jadi saya sebagai first authornya. Dengan afiliasi saya sebagai. PEH di Balai Besar TNKS dan di CENKS DIAE. Oke. Dan tentu saja itu menjadi sebuah kebanggaan. Buat kami. Buat Indonesia. Dan akan tentu masukan Bapak. Dalam petik warning Bapak. Menjadi perhatian bagi saya. Ketika melangkah ke depan. Terkait membangun kolaborasi. Dengan lembaga-lembaga mitra. Dan juga terutama dari. Lembaga-lembaga. Yang bukan entitas Indonesia. Thank you. Lalu. Terima kasih Pak. Lalu kedua dari. Mudah-mudahan itu bisa menjawab Pak ya. Saya highlight dan yang lain. Mungkin masukkan saja buat saya. Terima kasih banyak. Yang kedua dari. Kang Gamin. Bahwa. Mas Sidi. Satu lagi mungkin yang perlu juga. Dari Pak Rafles ini. Tentang yang. Masih riset ya. Masih riset ya. Masih riset ya. Oh iya betul. Maaf. Jadi. Jadi riset saya di tujuh lokasi Pak. Bukan tiga puluh tujuh. Tujuh lokasi. Itu di terbentang di seluruh. Taman Nasional Kerit Sebelat. Dan sekitarnya. Nah. Ada. Dari hasil saya yang. Biasan Multispecies Occupancy itu. Mengidentifikasi. Mendeliniasi. Area penting. Untuk. Observasi. Itu di luar kawasan Taman Nasional Kerit Sebelat. Yaitu di hutan lindung batang hari. Mungkin saya izin menyampaikan Bu ya. Ya. Yang mana yang itu batang hari itu sebentar. Batang hari. Hutan lindung batang hari Pak. Jadi hulu. Hulu sungai batang hari. Ya. Oke. Saya mau menyampaikan. Cukup kayaknya ya Pak. Raffles ya. Ya. Oh nggak perlu disampaikan Bu ya. Nggak usah. Cukup. Saya udah paham. Nggak. Di hulunya. Hulu sungai batang hari Pak. Ya. Oke. Dari Sarong Langon. Sarong Langon Ujung Pak. Sarong Langon Ujung. Iya Ujung. Tuh Waldemar paham juga tuh. Hehehehe. Hehehehe. Baik. Itu mudah-mudahan terjawab. Lalu dari Kang Gamin. Yang satu lagi Mas. Workshop bagaimana? Oh ya. Workshop. Iya. Workshop disini. Galang itu dia. Udah-udah. Udah ini Bu. Tadi pagi udah agak-agak nervous ini kan. Banyak senang. Terusannya nggak kebaca sendiri. Ya. Ya. Tentu dengan senang hati Pak. Saya sudah juga. Karena Mohon Ijin menyampaikan arahan dari Pak Dirjen KSDAE. Saya diperintahkan untuk membantu di Pika. Dan karena Pika itu sendiri sebagai pemulaan dan informasi. Informasi kalau diterjemahkan bisa jadi berarti knowledge, pengetahuan. Dan itu sudah menjadi beberapa program kerja yang akan disayangkan. Lalu mungkin nanti akan menjawab pertanyaan. Pak Adisus terkait ketuntasan lokal. Nanti akan nyambung Pak disitu. Terkait itu. Yang kedua dari Kang Gamin. Tentu saja dengan senang hati. Bahwa kita akan menjalin kolaborasi. Sesuai dengan kapasitas saya. Sesuai dengan dimana saya nanti akan ditugaskan. Apakah akan dikembalikan. Atau bagaimana. Itu dengan senang hati. Apabila ada peluang-peluang untuk berkontribusi. Sebagai tadi pesan Pak Bambang Novi. Bahwa jangan terlalu lama. Atau jangan terlalu asik dengan birokrasi. Saya juga tetap. Tetap. Memaintain. Memelihara. Sense of. Critical thinkingnya mungkin Pak ya. Tentang scientificnya dan sebagainya. Mungkin sarana kolaborasi itu menjadi. Jembatan bagi saya untuk memelihara itu. Lalu dari Pak Ajati. Terima kasih banyak Bapak. Atas banyak sekali masukannya. Yang terkait dengan. Perbaikan atau format. Polisi brief. Dan memang. Betul sekali bahwa. Komponen yang saya. Riset yang saya laksanakan. Hanya dari satu perspektif. Dari satu sisi. Untuk membangun sebuah polisi. Perlu perspektif yang lain. Dalam arti bagaimana ini. Terkait dari manajemennya. Terkait dari. Visibility nya dan seterusnya. Oleh karenanya. Kami. Dalam. Kapasitas ini. Memberikan masukan sesuai dengan. Expertise. Bidang expertise saya. Dan tentu akan. Akan kami. Sampaikan kepada pimpinan. Di UPT. Dan juga di Pika. Berkait. Apa saja. Perlu dimasukkan. Kedalam. Komponen-komponen. Peraturan. Apakah peraturan dirjen. KSIA. Atau peraturan metri. Dan yang lebih tinggi lagi. Lalu. Acaman fragmentasi. Tadi. Habitat. Dan sebagainya. Penelitian ini. Memang. Kami. Menggunakan. Pendekatan yang cukup. Baru gitu Pak. Bukan baru. Tapi sudah teruji juga. Sudah dipakai di. Sabah. Sudah dipakai di Malaysia. Sudah dipakai di Afrika. Dan sebagainya. Artinya. Secara saintifik. Ini sudah terbukti. Sudah dapat dipakai. Dan. Di implementasikan. Di TNKS sendiri. Sekali juga. Menjawab. Pertanyaan. Dan. Arahan dari. Pak Adisus. Tentang ketuntasan lokal. Kami menyampaikan. Bahwa. Saat ini. TNKS. Dan dua. Taman Indonesia lain. Yang termasuk. TRHS. Sedang dalam proses. Boundary modification. Boundary modification. Untuk. Diajukan. Sebagai. TRHS. Artinya. Untuk keluar. Dari. Endanger list. TRHS. Pemerintah Indonesia. Harus. Mengajukan. Modifikasi batas. Nah. Untuk. Modifikasi batas ini. Saya diminta. Dari. Data dan informasi. Subak data dan informasi. Dan juga. Dari deklarat Pika. Sama dengan. KKH. Waktu itu. Berdiskusi. Untuk. Mengujicobakan. Data. kamera trap. Yang ada di tiga. Taman Indonesia ini. Punya data kamenatif. Yang cukup bagus. Serious. Time series. Dan bisa dilakukan analisis. Untuk. Multi spesies occupancy ini. Harapannya nanti. Dari situ. Akan. Akan muncul. Rekomendasi. Seperti apa. Boundary modification. Dari perspektif. OUV. Yang pertama. Karena TRHS. Punya tiga OUV. Dari pertama. OUV. Tentang satwa. Magnificent satwa. Di tropis. Ada harimau. Badak. Gajah orangutan. Lalu ada. Fenomena alam. Dan yang ketiga. Proses. Geologis. Jutaan tahun. Jadi yang dari sisi. Yang pertama. Satwa liar. Akan kami garap. Dan mudah-mudahan. Akhir Agustus. Sudah menunjukkan hasilnya. Lalu. Transformasi dari. Dari. Science. Menuju kebijakan. Ini juga sudah saya sampaikan. Dan terima kasih banyak. Sudah diingatkan lagi. Bahwa. Memang. Saya. Berawal. Dari. Pengalaman. Mungkin. Ketika saya mulai sekolah. Ada 10 tahun pengalaman. Terlibat di pengolahan. Taman Nasional. Di Kenji Sebelat. Dan itu. Menjadi pembelajaran buat saya. Sehingga muncullah. Tesis ini. Dan. Yang. Kurang lebih. Mungkin 90%. Adalah perspektif saya. Sebagai bagian dari pengolah kawasan. Dari situ. Saya ditutup. Bagaimana. Menerjemahkan. Jargon-jargon. Istilah-istilah. Sains ini. Menjadi. Istilah yang fit. Untuk manajemen. Dan itu adalah. Kalau saya bilang. My. Personal mission. Almarhum. Pak Widodo Ramono. Saya pernah sering berusaha dengan beliau. Beliau itu. Man with mission. Orang yang dengan misi. Melindungi. Menjembatkan. Badak Sumatera. Mungkin saya juga. Terinspirasi oleh. Almarhum. Man with mission. Bagaimana. Menerjemahkan. Sains ini. Menjadi kebijakan-kebijakan. Terutama. Terkait. Pengolahan. Satualia. Dan. Kanak-kanak-kanak-kanak di Indonesia. Lalu. Dari. Pak. Novi. Pak Banembang. Aduh. Bahasa. Tulisan saya ini. Baik. Itu sudah disampaikan. Tadi. Terkait. Zonasi. Terkait juga. Protokol data. Di TNKS. Yang terkait dengan. Pak Adisus. Oke. Jadi. Kami. Di TNKS itu. Dari tahun 2004. Sampai 2009. Terlibat Pak. Di. Projek. Kerjasama. Dengan. FFI. Dan DICE. Proses itu. Saya alami. Dari mulai. Angkota tim lapangan. Sampai ketua tim. Sampai manajer lapangan. Dan lalu saya diperbantukan. Di ZSL. Selama dua tahun. Dan. Proses itu. Selama berproses. Kami juga membangun. Sistem data. Yang mudah-mudahan. Tadi Pak. Saya panggilnya. Bang Wira. Bang Wiryadi. Juga dari TNKS. Bahwa proses itu. Sudah kita terapkan. Kita punya. Punya smart. Kita. Mengilih pimentaikan smart. Kita juga. Menggunakan database. Pernah teman-teman dilatih. Menggunakan ekstra compare. Bagaimana menyimpan data. Dan seterusnya. Untuk hasil kamera trap. Dan itu sudah kita lakukan. Mudah-mudahan. Itu masih bertahan. Dan lebih meningkat lagi. Ketika saya. Dalam tata petik. Tinggalkan selama enam tahun sekolah kemarin. Lalu dari Pak. Pak Novi juga. Pak Membang Novi. Memang betul Pak. Ini yang. Yang. Saya sangat siapkan. Ketika. Sudah selesai. Submit. Tisi saya. Adalah. Bagaimana. Menyiapkan mental. Kembali ke birokrasi. Dari. Bagaimana. Menerjemahkan sains. Untuk policy. Dan itu praktikal gitu. Tidak mengawang-awang. Itu tantangan yang besar. Memang. Kendala. Dimana para saintis itu. Asik dengan dunia sendiri. Berbicara dengan bahasanya sendiri. Makanya di slide saya. Ada yang. Rekomendasi yang kedua itu. Interaksi antara dua komponen. Antara bisnis. Dan antara saintis. Nah. Bisnis saya ganti dengan government. Tapi dari situ. Saya sengaja. Saya tidak ubah. Untuk mengilustrasikan bahwa. Kalau kita itu ubah menjadi government. Bagaimana masing-masing punya interes. Bagaimana masing-masing punya misi. Tetapi memberikan value. Memberikan input. Sehingga muncul. Istilah namanya. Knowledge co-production. Jadi pengetahuan bersama. Ini yang perlu dibangun Pak. Kami juga di. Di UPT juga punya keterbatasan. Di Gen KSE juga kami bukan saintis. Tapi mudah-mudahan. Hub yang lebih cair. Yang lebih baik. Antara. Di Gen teknis. Di Gen KSE dengan lembaga penelitian. Puslit BLI dengan pusdiklat. Dan BDK-BDK nya. Bisa lebih cair. Lebih dinamis. Dan lebih produktif. Lalu. Lalu. Dari. Pak. Wiri Adi dari Bang Wira. Terima kasih banyak Bang. Ini senior saya. Kakak saya. Juga guru saya di Kerinci Sebelat. Bahkan ini penampung saya. Waktu saya baru pertama bertugas. Yang belum dapat terima gaji. Jadi saya di traktir terus sama beliau. Gaji saya 426 ribu. Waktu itu Bu. Jadi menjalankan untuk. Untuk makan gitu ya. Untuk. Membelahan sebulan. Cuma bertahan 14 hari. Jadi rekomendasi itu. Akan saya sangat. Saya masukkan. Betul Bang. Bahwa terkait. Metode terkait. Penentuan zona inti. Perlu kita. Tingkatkan. Kita. Urun rembukan. Bagaimana itu. Lebih aplikatif. Tidak. 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 Jadi makanya. Seperti yang saya. Selain saya. Bagaimana. Life beyond the field itu. Bagaimana. Mengimplementasikan. Science based wildlife conservation. Dengan. Pendekatan yang praktikal. Bahkan. Bila perlu disebut. Pragmatis. Artinya. Tetap. Bisa dilaksanakan. Namun. Berdasarkan. Pengetahuan. Pengalaman. Dan karakter. Yang dibangun oleh sains. Insya Allah. Kita akan masukkan. Saya bercatatan. Dan terkait. Mungkin nyambung sedikit. Terkait. Seraknya. Dari Pak Bambang Novi juga. Karena catatannya agak sedikit. Ber. Overlap di situ. Ya Bu. Ini agak nervus kayaknya. Ini yang nanyanya. Soalnya sendir-sendir semua ini. Insya Allah. Saya terlibat di situ. Beberapa Pak. Terkait serak. Untuk badak. Eh bukan buah badak. Untuk harimau. Ya. Ya. Mudah. Juga mohon dorongannya. Karena memang ini. Kita agak sedikit. Ada bottleneck. Gitu Pak. Karena. Ada kecenderungan. Loh. Yang. Yususak itu NGO. Gitu kan. Atau teman-teman itu. Ada di kampus. Yang harus mengawalnya memang kita. Gitu. Yang harus mengawal. Yang memastikan itu terlaksana adalah kita. Government. We are the government. We are non government. Gitu kan. Kita yang punya otoritas. Dan kita harus the leading. Tetapi juga dalam artian. Kita memberikan kesempatan. Memberikan. Hak kepada mereka. Untuk berkontribusi. Dalam arti. Bahwa ini adalah. National heritage kita. Kebanggaan kita. Mereka juga punya hak. Dan punya kewajiban. Untuk turut serta dari situ. Dan itu mungkin yang tadi saya bilang. Kita sebagai pengolah kawasan. Konservasi. Harus. Punya sifat asertif. Tapi terlaksana. Mungkin itu. Kalau ada yang. Belum terjawab. Bu Tri. Saya diingetin. Agak grogi nih. Dengan pertanyaan-pertanyaannya. Baik. Sudah terjawab ya. Bapak Ibu sekalian. Eh Bapak Ibu. Di tempat di Osport. Enggak grogi lah. Sampai aja. Berarti sudah terjawab semua. Apa yang disampaikan. Terjawab ya. Ya. Sudah saya. Dan catatan saya sih sudah. Mudah-mudahan. Apa namanya. Tidak ada lagi tanggapan. Dari para penanya tadi. Atau yang memberikan tanggapan. Tidak. 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 Pak Novi. Ya. Itu tadi ada sedikit yang. Belum. Jadi kalau. Seperti apa. Disitasi seperti ini. Apa enggak ada kelanjutannya itu. Kelanjutannya artinya yang nanti. Share kepada teman-teman lain. Untuk menjalanjuti. Karena itu tadi hari baru memetakannya. Saya ingin tahu bahwa. Manajemen populasinya itu. Gimana manajemen populasinya gitu ya. Dengan menggunakan drone tadi Pak. Bukan drone. Jadi. Ada ilmu yang. Melihat bahwa. Populasinya itu sebenarnya dah. Optimum belum itu loh. Disitu itu. Karena ada 4-4-4 cat. Oh iya. Ya. Gimana? Barang kami. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ini. Ini pembelajaran juga buat saya bahwa. Yang proses yang. Data chapter yang keempat. Yang judulnya Valid Forest and Farmland itu. Menggunakan tadi. Sailing Population Pak. Jadi. Kita simulasikan. Kita modelkan. Ya. Satu landscape itu punya. Optimum Population. Dan Maximum Population. Disitu kita ternyata titik-titik koordinat. Yang merupakan. Simulasi dimana individu itu berada. Lalu. Bagaimana. Nilai resistensi landscape. Itu yang saya bilang. Ya. Bahwa. Spesies A. Atau individu A dari spesies B. Akan bergerak ke beberapa tempat. Berdasarkan. Nilai costnya. Nilai resikonya. Itu. Bisa dipengaruhi oleh. Misalkan. Faktor-faktor landscape. Bisa kemiringan. Bisa seberapa lebar jalannya. Bisa seberapa ramai jalan itu dipakai. Seberapa curam jurangnya. Dan seterusnya. Dan seberapa tinggi relatif. Maaf. Kelimpahan relatif masanya. Itu kita terjemahkan. Dispasialkan. Dengan formula matematika. Dan itu bisa dipakai. Nah. Yang kami. Yang kami. Yang kami. Akan coba terapkan. Terkait tadi. Terpertama. Di TRHS tadi Pak. Yang pertama. Yang kedua. Karena. Karena sudah. Beberapa minggu. Beberapa bulan ini. Kami juga membantu. Ditugaskan. Untuk membantu. Direkturat Pika. Dan KKH. Untuk inventarisasi ke hati nasional. Kami juga membangun. Bagaimana. Kegiatan. Kegiatan. Yang terkait. Inventarisasi ke hati nasional ini. Kita bisa ekstrak datanya Pak. Dan pelan-pelan. Pelan-pelan. Kami juga. Meminta izin. Dari pimpinan. Untuk. Menularkan. Metode-metode. Yang. Yang kami pelajari. Yang kami terapkan. Dan kami publikasikan. Mudah-mudahan. Ini berproses. Dan mohon dukungan. Dari bapak-bapak. Senior. Ibu-ibu senior semua. Guru-guru saya disini. Sehingga kami bisa. Menerapkan. Sedikit pengetahuan. Yang kami. Terima ini. Untuk sesuatu hal. Yang lebih berguna. Itu Pak. Nanti. Nanti kita sedang siapkan. Dengan Pika. Dan. Dan. Beberapa. UPT lainnya. Di Sumatera. Dan di. Mudah-mudahan. Ini bisa menjawab. Baik. Sudah menjawab ya Pak. Novi ya. Oke. Kalau belum. Kita di luar. Ini Pak. Masih bisa. Untuk berdiskusi lebih ya. Karena memang hal yang menarik ini. Sepertinya. Baik. Waktu kita sudah habis. Tetapi. Ada satu yang resen dari tadi. Saya lihat satu. Saya. Ingin persilahkan juga. Tapi. Anu ya Pak ya. Pak Najamudin. Benar ya. Baik. Tapi singkat saja Pak. Karena waktu kita. Silahkan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Butri. Memberikan waktu dan kesempatan ini. Jadi. Hanya ada dua Bu. Yang ingin saya sampaikan. Pertama. Saya apresiasi. Buat Pak Iding ya. Dan saya jadi ingat masa lalu. Di bawah tahun 2004. Beliau 2004-2009. Sampai akhirnya. Membuat grid cell ya. Untuk. Salah satu. Taman Nasional Kejiri Sebat ini. Dinyatakan sebagai salah satu habitat terbaik Sumatera. Habitat untuk harimau ya. Habitat. Untuk. Satwa liar. Dan. Saya juga sudah baca buku Pak Iding. Tentang. Macandahan. Jadi. Saya apresiasi. Kepada. Pak Iding. Karena beliau. Sekarang sudah menjadi seorang pemikir. Seorang pemikir. Dan tentu. Pertanyaannya adalah. Bagaimana nanti. Dapat mengerjakan. Dengan lebih baik. Dari apa yang sudah dibangun ya. Selama ini. Dan kita merasakan. Implementasi di lapangannya. Belumlah. Ekspetasinya. Yang kita harapkan. Misal. Untuk data populasi. Dari masing-masing. Satwa liar. Yang ada di. Taman Nasional Kejiri Sebat. Karena itu. Merupakan. Restra kita. Dan kita menjaga. Supaya. Restra kita ini berjalan. RP kita juga kesana. Bahwa nilai-nilai aspek penting. Di dalam kawasan kita ini. Benar-benar. Mencapai. Kepada tujuannya. Saya pikir itu Bu. Pertanyaannya. Bagaimana nanti. Cara mengerjakannya ini. Untuk lebih baik. Supaya ada progres. Progres. Terus. Terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat. Jelas. Mungkin temen nih. Kayaknya nih. Silahkan Mas Hiding. Jawab. Langsung. Terima kasih Bang Naj. Ini. Abang saya di. Waktu tugas di Bung Kulo. Dan masih di TNKS. Terima kasih banyak. Memang betul. Ada beberapa. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Untuk melakukan perubahan gitu kan. Dan saya. Ngotot sekolah itu. Karena memang ini berubah. Kalau kita mengutip. Mengutip ayat Al-Quran gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Jika tidak. Jika mereka tidak mengubahnya sendiri. Percuma dibikin aturan. Kuat-kuat. Dibikin sanksi dan sebagainya. Tetapi. Mindsetnya tidak mau berubah. Bukan berarti. Bukan berarti saya menganggap bahwa. Banyak yang seperti itu. Tetapi. Dorongan-dorongan itu. Inovasi-inovasi. Terus. Motivasi dan sebagainya. Memang harus diciptakan. Harus dibangun. Dari. Dari masing-masing. Personel di situ. Instrumen-instrumen aturan. Saya yakin sudah banyak. Bagaimana panduan-panduan. NSPK. Dan setelah sekian bulan. Saya ditugaskan di PK ini. Saya mengerti bahwa. Tugasnya teman-teman. Bapak ibu yang di. Di pusat. Itu adalah. Merumuskan. NSPK. Melaksanakan BIMTEK. Dan seterusnya. Seterusnya. Yang bersifat. Membimbing. Membuat panduan. Untuk dilaksanakan. Dan itu memang harus diperkuat. Saya tidak merasa. Berbesar. Membanggakan diri. Tetapi. Ada komponen yang. Yang saya melihat. Ada. Celah yang. Saya itu bisa. Bisa masuki. Untuk memberikan warna di situ. Terutama terkait. Satwa liar. Dan mudah-mudahan. Paling tidak. Komponen itu. Itu. Atau dari. Kalau saya bilang ini. Elisirkan sebagai. Baut. Kecil. Di sebuah. Mesin super besar. Yang kita sebut adalah. Government system. Sistem pemerintahan. Mudah-mudahan. Itu bisa memberikan. Kontribusi positif. Dan. Kami. Di. Direkturat. Pika. Di. Di. Mencoba. Pelan-pelan. Bagaimana. Pendekatan-pendekatan. Sientifik ini. Bisa kita juga. Terapkan. Dan saya yakin. Setelah sekian bulan di sini. Banyak sekali di UPT. Di Sumatera. Kalimantan. Sulawesi. Di Jawa. Papua. Yang sudah. Siap sebetulnya. Sudah siap untuk. Melaju ke tahap berikutnya. Jadi memang. Tinggal stimulus. Tinggal di recognize. Bagaimana ini. Secara cognitive. Memberikan. Memberikan. Dampak. Juga saling. 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 Saling mengetahui. Banyak UPT. Yang sudah siap maju. Gitu. Jadi. Tidak ada diselengat lagi. Oh nanti UPT. Gak bisa. Oh ini gak bisa. Banyak yang sudah maju. Dan siap untuk maju. Gitu aja. Mudah-mudahan. Hal itu bisa. Bisa menjadi. Pendorong. Jangan sekedar. Jadi. Pemanis kebijakan gitu Bang ya. Jadi cuman. Mikir aja. Gak ada action gitu kan. Mudah-mudahan. Tapi. Insya Allah dengan. Dengan dukungan. Bapak-bapak senior disini semua. Dan juga pimpinan dari. Pimpinan kami. Di. Di TNKS. Dan juga di. Subdit IIK. Itu sedikit-sedikit. Kita bisa. Bisa. Tingkatkan. Agak sedikit diplomatis. Itu memang. Ya. Itulah. Agak sedikit. Berflower ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Bang. Oke. Baik. Baik. Bapak dan Ibu sekalian. Tiba lah kita pada ujung ya. Akhir dari kegiatan kita pada hari ini. Saya sebagai moderator tentunya menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang masih berada di sini. Sekitar 118 orang ya. Masih berada di dalam virtual kita kali ini. Artinya apa? Sangat menarik gitu ya. Jadi saya tidak akan menyimpulkan dari hasil kegiatan kita hari ini. Tetapi mungkin agak menggarisbawahi saja. Bahwa penelitian atau hasil kajian dari Mas Iding ini memang hal yang menarik. Dan keterbaruannya ada. Ya seperti itu. Jelas sekali disampaikan keterbaruannya ada di beberapa hal yang masih kosong menurut Mas Iding tadi. Di dalam pengelolaan dari jenis kucing liar yang berukuran kecil sedang ini. Jadi mungkin yang sudah banyak sekali untuk kucing-kucing besar. Termasuk gambar Mas Wadumar ya. Kucing besarnya masih ada di gambarnya itu sudah banyak. Tetapi untuk kucing ini masih sedikit. Dan bahkan di tingkat global atau dunia ini masih kurang atau belum ada barangkali Mas Iding ya. Itu yang saya tangkap ya dari hasil kegiatan ini. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua memang untuk rekomendasi dari kegiatan kajian ini. Yang dari polisi BRISP ini nanti perlu kita cermati lagi bersama-sama. Tentunya ini tugas daripada para pembahas. Juga teman-teman tadi menyarankan bagaimana supaya lebih aplikatif. Supaya lebih mudah dipahami oleh para pengambil kebijakan gitu ya. Jelas, kemudian tuntas, kemudian apa lagi ya. Terukur dan lain sebagainya itu penting kita cermati bersama. Kemudian juga ada beberapa hal yang diharapkan ini Mas Iding. Buat kita bersama yaitu kolaborasi tentunya antara para dipeguruan tinggi ataupun pusdiklat dalam hal ini. Jadi untuk mengembangkan materi-materi ini supaya bisa tersebar kepada para petugas di lapangan. Tentunya di sini polhut dan peh ataupun penyuluh barangkali bisa juga. Ataupun yang lainnya. Termasuk kita video suara juga. Itu yang tadi juga disampaikan oleh Pak Adisus ya. Bagaimana materi apa sih sebenarnya yang ingin dikembangkan untuk hal ini. Jadi itu penting sekali. Kemudian bagaimana juga tadi hal ini atau hasil kajian ini sangat bermanfaat. Tentunya di Dijen KSDAE. Tadi disampaikan juga walaupun dua pembahas menyatakan Pak Iding Agak dekat-dekat ke pusat. Tetapi Pak Novi tadi menyampaikan coba berkarya dulu di tempatnya gitu ya. Membagi-bagi dulu apa yang sudah didapatkan seperti itu. Jadi itu mungkin poin-poin penting yang bisa saya tangkap. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat buat Mas Iding. Dan terima kasih kepada dua pembahas kita yang hebat. Pak Waldemar dan Pak Haryono. Kemudian juga teman-teman yang masih semangat para peserta seminar ini. Salam sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Sinta. Silahkan Ibu Sinta. Terima kasih Ibu Sinta. Yang sudah buat saya ini dengan sangat baik. Terima kasih juga saya ucapkan pada Pak Waldemar dan Pak Hargono. Dan terutama pada Pak Iding Haidir yang sudah memberikan informasi, membagi ilmu pengetahuannya dengan kita. dan juga sudah memberikan nasihat-nasihat atau kode-kode bijak untuk hari ini, Bapak-Ibu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa presentasi selanjutnya akan kita lakukan tanggal 14 Juli. Kemudian sebelum ini akan ditutup secara resmi oleh Ibu PLS, Bukit Sari. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, 5M, memakai masker, mencucu tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Demikian Bapak-Ibu, untuk Ibu PLH kami persilakan untuk menutup acara ini secara resmi. Terima kasih Ibu Sinta. Sekali lagi, biasa ya, biasanya sampai jam segini ini Ibu Tri ya, itu dua penyaji, dua presentasi, tapi ini luar biasa sekali. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk Mas Iding, Mas Iding, lengkapnya Mas Iding Ahmad Hedir. Ini luar biasa dan saya senang penampilannya. Kayaknya Pak Nyen Sewu ya, baru kali ini yang pakai dasi dan jazz. Keren. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Waldemar dengan Pak Moharyono, terima kasih sudah berkenan sebagai pembahas begitu, dan menekan posisi tidak sebagai penguji, luar biasa. Saya terima kasih sekali Putri yang sudah mengawali diskusi kita dari jam 9 sampai menjelang jam 12, dan Bapak dan Ibu yang hadir sampai jam ini masih 121 teman-teman para widya isuara yang tadi memberikan banyak masukan, tetapi tidak dalam konteks mengetes atau menguji ya, Mas Iding ya. Jadi ini saya, pengucap kita, sharing kita ini sangat mengalir begitu, sangat luar biasa. Kami, saya berharap sekali budaya kita bertemu, budaya untuk sharing, sharing pengetahuan, pengalaman, sharing kemudian nanti menciptakan suatu kreativitas atau inovasi. Tadi ada satu kata dari Mas Iding adalah apa? Metode yang merumit, mari kita buat menjadi sederhana dan bermanfaat. Itu satu, sehingga mari kita bersama-sama selalu dalam pertemuan ini menuju suatu produktivitas dan inovasi. Dan kemudian saya juga menangkap tadi ada filosofi-filosofi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang sangat berbahagia, ada Pak Walau Gemar, ada Pak Adi, ada Pak Novi, ada Pak Raffles, teman-teman semua. Ada semangat dan etos kerja yang harus kita bangun pada posisi kita masing-masing. Baik itu teman-teman yang saat ini ada di struktural yang sebentar lagi akan menjadi jabatan fungional, apalagi adalah jabatan fungional yang dia memang berada di garda terdepan sekarang untuk mengawal program-program lingkuan hidup dan hutanan. Dan saya sepakat Bapak dan Ibu bahwa ini harus mampu dalam tanda petik nendang ya Pak Adi ya, nendang bahwa polis brief kita tidak hanya seder, kemudian hanya catatan-catatan angka dan kalimat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang nyata di dalam peningkatan kapasitas SDM dalam menunjang program-program di kehutanan. Dan saya juga memberikan challenge untuk teman-teman karya siswa ini, ciptakan, khususnya yang sudah presentasi, ciptakan mungkin semacam buku saku atau apa ya, petunjuk teknis yang sederhana begitu, kita share kepada teman-teman sesama jabatan fungional ataupun manfaatkan pada elemen-elemen SDM yang sangat kita berubah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, ini forum ini forum yang sangat luar biasa, mohon maaf kalau apresiasi dari Sati Club ya Bu Sinta ya, mungkin masih belum menguadai, tapi kesediaan teman-teman semua untuk hadir dari cukup lama, ini tiga jam lebih bersama-sama kita sharing pengetahuan, sharing pengalaman, dan kemudian bertemu seperti ini, insya Allah bisa meningkatkan imun kita, meningkatkan kesehatan kita ya Butri ya, jadi bertemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Romeroke, dari beberapa level usia, ini juga insya Allah bisa memberikan semangat kita. Pertama, selalu sehat, agar kita bisa produktif dan inovatif. Akhirnya tentu dengan minta, Alhamdulillah, kegiatan pertemuan ilmiah, program dokter, hari ini selasa tanggal 29 Juni 2021, kita akhiri sana bersama-sama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mengkuasa, meridoi langkah-langkah kita untuk menjadi ASN KLHK yang lebih baik lagi, dan berjuang bersama-sama untuk memajukan negara yang sangat kita cintai. Bila ikhlasik melita ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu. Makasih semua Mbak Sinta, sehat selalu. Salam sejahtera semua. Selamat datang ke temukan ide. Nanti katerpah, ngopi pak. Oh iya, oh perlu itu. Ngopi itu ngopi, ngopi. Ngopi itu perlu itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih.